Sekelompok besar penjaga kota Kekaisaran menyerbu ke depan dengan agresif. Wus! Deus! Bang! 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 Ah ah! Ah! Feng Wuchen dengan cepat muncul, sosoknya berubah menjadi banyak bayangan hitam yang berkedip-kedip tanpa akhir. Kemanapun dia lewat, suara teredam dan tangisan melengking terdengar berturut-turut, dan semua penjaga dikirim terbang. Feng Wuchen bahkan tidak perlu mengedarkan esensi sejatinya untuk menghadapi para penjaga ini. Dalam waktu singkat, sudah ada lebih dari sepuluh penjaga yang dikirim terbang, dan mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka dikirim terbang. Tentu saja, Feng Wuchen menahan diri saat menyerang, dan dia tidak membunuh satu pun, hanya melukai mereka dengan parah. Hah! Gubernur kota mendengus dingin ketika dia melihat para penjaga terluka satu per satu, lalu dia mendesak-esat sejatinya untuk menyerang. Budidaya gubernur kota kekaisaran tidak lemah, dan sudah berada di tahap inti asal tingkat ketiga. Dia hanya berjarak sepuluh meter lebih dari Feng Wuchen, dan tiba dalam sekejap mata sebelum dengan keras menghantam punggung Feng Wuchen dengan tinjunya. Bang! Tinju gubernur kota turun dan terdengar suara ledakan yang teredam. Pada saat ini, seluruh adegan langsung menjadi sunyi, dan teror serta ketidakpercayaan muncul di wajah semua orang. Gubernur kota berada di tahap inti asal tingkat ketiga, namun tinju sekuat itu sebenarnya tidak mampu mendorong Feng Wuchen mundur setengah langkah. Feng Wuchen telah memperhatikan serangan gubernur kota sejak lama, tetapi dia tidak menganggapnya serius karena dia sibuk menyerang para penjaga. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Gubernur kota sangat heran dan kaget. Siapa anak itu? Kekuatannya sangat menakutkan, gubernur kota sebenarnya tidak mampu menggerakkannya. Kekuatan seniman bela diri tahap inti asal tingkat ketiga sebenarnya tidak mampu menggerakkan anak itu. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Apa sebenarnya budidaya anak itu? Kerumunan di sekitarnya dipenuhi dengan teror, dan mereka memandang Feng Wuchen dengan ketakutan. Para penjaga yang mengepung Feng Wuchen semuanya ketakutan sampai mundur ketakutan ketika melihat pemandangan ini. Bahkan gubernur kota pun tidak berdaya, apalagi mereka. Feng Wuchen perlahan berbalik dan menatap gubernur kota dengan dingin dan acuh-ta'acuh, menyebabkan gubernur kota ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Bang! Uh! Feng Wuchen tiba-tiba meninju, menyebabkan ledakan terdengar. Kekuatan mengamuk menyebabkan penguasa kota batuk darah, dan tubuhnya berubah menjadi garis hitam saat dia terbang mundur. Penguasa kota menabrak tembok kota, menyebabkan retakan muncul di permukaan tembok kota. Dengan satu pukulan, penguasa kota-kota kekaisaran terluka parah. Tuan kota, para penjaga panik. Kerumunan menjadi semakin khawatir. Seorang pemuda berusia 17 atau 18 tahun sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Apakah anak ini tidak ingin hidup lagi? Ini adalah kota kekaisaran. Dia berani dan memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Saya khawatir latar belakangnya tidak kecil. Mengapa pembangkit tenaga listrik keluargani tidak bergerak? Nihan dan yang lainnya ada di sini. Kerumunan kembali gempar. Beberapa orang memperhatikan pembangkit tenaga listrik keluargani, tetapi mereka bingung karena pembangkit tenaga listrik keluargani tidak bergerak. Seorang pemuda berusia 17 atau 18 tahun berani melukai begitu banyak orang di kota kekaisaran, dan bahkan di depan Tuan Yang. Jika dia bukan idiot, maka dia pasti memiliki latar belakang yang bagus. Tuan Yang tidak bodoh. Dia tahu bahwa Feng Wuchen memiliki latar belakang yang bagus. Kalau tidak, tidak ada yang berani berperilaku begitu kejam di kota kekaisaran. Namun, Feng Wuchen telah melukai begitu banyak orang, jadi bagaimana Tuan yang bisa melepaskan Feng Wuchen begitu saja? Feng Wuchen dengan dingin menatap Tuan Yang dan berkata, saya memiliki masalah mendesak yang harus diselesaikan. Jika Anda masih ingin melanjutkan masalah ini, kita bisa menyelesaikannya perlahan nanti. Dengan itu, Feng Wuchen berencana untuk pergi. Dia tidak ingin membuang-buang waktu lagi, juga tidak ingin mempermasalahkannya. Bagaimanapun, itu hanya masalah kecil. Namun, tidak mudah bagi Feng Wuchen untuk pergi. Bocah nakal, kamu menyinggung Tuan Yang dan kamu ingin pergi begitu saja. Saat Feng Wuchen hendak pergi, sebuah suara dingin terdengar. Di jalan di seberang gerbang kota, seorang pria yang tampaknya adalah Jenderal Kekaisaran sedang memimpin sekelompok besar tentara. Setidaknya ada beberapa ratus orang. Para prajurit mengepung Feng Wuchen dari kedua sisi, menutup jalan keluar Feng Wuchen. Tentara keluarga, tentara keluarga yang ada di sini. Bocah itu sudah mati kali ini. Begitu Jenderal Yang ada di sini, dia tidak akan bisa melarikan diri. Kerumunan di gerbang kota berseru saat melihat kedatangan tentara. Tentara keluarga yang bukanlah tentara Kekaisaran, melainkan tentara pribadi keluarga Yang. Tuan Yang, apakah kamu baik-baik saja? Saya bergegas segera setelah saya mendengar sesuatu terjadi pada Tuan Yang. Jenderal Yang, yang memimpin kelompok itu, dengan cepat bertanya. Saya baik-baik saja. Tuan Yang merasa lega saat melihat pasukan keluarga Yang. Bukankah Yang Yang terlalu membuat keributan? Mengapa dia membawa seluruh pasukan keluarga yang untuk masalah sekecil ini? Seorang pembangkit tenaga listrik dari keluarga ini mengerutkan kening. Nihan berkata dengan dingin, kita tidak perlu menghentikan mereka jika mereka ingin mati. Keluarga yang terlalu sombong selama ini. Ini adalah kesempatan bagus bagi Lord Commander untuk memberi mereka pelajaran. Konsekuensi dari menyinggung Lord Commander sangat parah. Di akhir kalimatnya, senyuman sombong muncul di wajah Nihan. Saat Nihan menyelesaikan kalimatnya, Yang Yang menoleh dan bertanya, Nihan, bisakah kamu memberiku alasan mengapa keluarga ini tidak melakukan apa-apa? Jika sesuatu terjadi pada Tuan Yang, dapatkah keluarga Nihan dan memikul tanggung jawab? Ekspresi Nihan dingin dan dia tidak berbicara, sama sekali mengabaikan Yang Yang. Pembangkit tenaga listrik keluarga ini juga tidak menjawab. Feng Wuchen telah memperhatikan Nihan sejak lama, tapi Nihan tidak ikut campur. Feng Wuchen tahu apa maksud Nihan. Pengabayan Nihan menyebabkan wajah Yang Yang menjadi gelap, dan jejak niat membunuh yang tidak terdeteksi melintas di matanya. Yang Yang melirik gubernur kota kekaisaran yang terluka parah dan berkata dengan dingin kepada Feng Wuchen, anak nakal, kamu cukup mampu, tetapi kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Kekuatan Yang Yang hanya berada di puncak tingkat ketiga tahap inti asal. Alasan dia berani mengatakan ini adalah karena ada lebih dari sepuluh pembangkit tenaga listrik tahap inti asal dalam pasukan keluarga Yang. Feng Wuchen menatap Yang Yang dengan dingin dan tidak berbicara. Sepertinya Feng Wuchen tidak akan bisa pergi begitu saja. Namun, Feng Wuchen tidak khawatir sama sekali dan tidak takut membuat keributan besar. Karena Tuan yang sangat sombong, Feng Wuchen tidak akan bersikap sopan. Seorang wakil jenderal tahap inti asal berkata, kakak, anak ini sangat arogan, namun kekuatannya tidak lemah. Bahkan gubernur kota pun tidak bisa menandinginya. Wajah Yang Yang muram, sebagai seorang jenderal tentara keluarga Yang, kapan dia pernah diabaikan seperti ini? Yang Yang mengertakan gigi dan berkata dengan marah, bunuh dia bersama-sama. Matanya menyipit saat niat membunuh yang sangat dingin muncul. Menyerang. Seorang wakil jenderal berteriak, dan sepuluh pembangkit tenaga listrik tahap inti asal menyerang bersama-sama. Gelombang esensi sejati yang kuat didesak keluar dengan aura yang agung. Feng Wuchen menyeringai dan tertawa jahat sambil mengepalkan tinjunya. Jika kamu ingin mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Bang. Feng Wuchen menginjak tanah, dan dengan suara keras yang teredam, sebuah kawah besar meledak di tanah. Pada saat ini, Feng Wuchen telah berubah menjadi bayangan hitam yang melesat dengan kecepatan yang menakutkan. Bang. Uuh. Dalam sekejap mata, ledakan keras terdengar, dan seorang wakil jenderal memuntahkan seteguk darah sebelum jatuh ke tanah dengan luka berat dan pingsan. Bang. 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 Serangan Feng Wuchen bahkan lebih berat, dan beberapa deputi dikirim terbang dengan hasil yang sama, pingsan di tempat. Sosok Feng Wuchen berkedip-kedip seperti hantu, dan para deputi itu bahkan tidak mengetahui di mana posisi Feng Wuchen. Bahkan sebelum mereka bisa melihatnya, mereka sudah dikirim terbang. Bocah busuk. Jangan terlalu sombong. Yang Yan meraung. Esensi sejati yang kuat terkondensasi di telapak tangannya saat dia meninju ke arah Feng Wuchen. Bang. Yang paling. Uuh. Feng Wuchen tiba-tiba berbalik dan menghadapi serangan itu dengan telapak tangan. Bang. Setelah itu, suara patah tulang terdengar. Wajah Yang Yan berkedut, dan dia memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya terlempar. Dengan serangan telapak tangan ini, lengan Yang Yan bisa dianggap lumpuh. Rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya, dan Yang Yan tidak dapat menahannya lagi. Jendral Yang. Semakin banyak tentara yang menonton, mereka menjadi semakin takut. Satu demi satu, para deputi terluka parah. Bahkan Yang Yan tidak dapat memblokir satu serangan telapak tangan pun dari Feng Wuchen. Tuan Yang panik lagi. Lebih dari selusin ahli Yuan dan semuanya dibunuh oleh Feng Wuchen dengan satu pukulan. Rasanya seperti memukul tahu. Ratusan tentara tidak berani maju. Menghadapi musuh yang begitu menakutkan, mereka tidak mau membuang nyawa mereka. Lebih dari selusin ahli Yuan dan semuanya dikalahkan oleh Feng Wuchen dalam sekejap mata. Lengan Yang Yan lumpuh, dan deputi lainnya tidak sadarkan diri. Mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Tatapan dingin Feng Wuchen beralih ke Sir Yang. Dia mencibir, apakah ada orang yang lebih kuat? Hubungi mereka, aku akan bermain perlahan denganmu. Karena Tuan Yang tidak ingin berhenti di sini, Feng Wuchen akan bermain dengannya sampai akhir. Wajah Tuan Yang muram dan bahkan seram. Dia meraung marah, panggil Liner kemari. Ya, Tuan Yang. Seorang tentara menjawab dengan hormat dan berlari kembali dengan panik. Saat tentara itu pergi, sekelompok orang datang dari jalan di sebelah kiri gerbang kota. Jumlahnya cukup banyak. Itu Tuan Liu. Tuan Liu ada di sini. Dan Penatua Zai Xing. Kerumunan dan tentara keluarga yang berteriak, dan tatapan semua orang tertuju. Feng Wuchen juga menoleh untuk melihat, menilai sekilas Tuan Liu, dan akhirnya pandangannya tertuju pada Penatua Zai Xing itu. Tahap Yuan dan tingkat kelima. Feng Wuchen diam-diam berkata, Ibu kota kekaisaran benar-benar penuh dengan ahli. Dalam pertempuran besar dengan Kelantian Yun, kaisar tidak mengerahkan para ahli di bawah pejabatnya. Sebagai pejabat tinggi kekaisaran, siapa yang tidak memiliki kekuatan? Tuan Liu mengenakan jubah pejabat dan tampak berusia lima puluhan. Jabatan resminya tidak rendah. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan Sir Yang, dia masih seorang pejabat kelas tujuh. Salam, Tuan Yang. Tuan Liu membungku hormat dan kemudian berkata, mengetahui ada sesuatu yang terjadi pada Tuan Yang, saya bergegas. Anak nakal, kota kekaisaran jelas bukan tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu. Tuan Yang memelototi Feng Wuchen. Hanya dengan mereka, Feng Wuchen bertanya sambil sedikit mencibir, dengan bangga melirik Sir Yang. Anak kecil, kamu sangat sombong. Melukai begitu banyak orang, Anda memang memiliki kekuatan, tetapi Anda akan berhenti di sini. Penatua Zai Xing berteriak dengan dingin, dan aura menakutkan dari tahap inti asal tingkat kelima meledak, sangat menakutkan. Oh, apakah begitu? Feng Wuchen mencibir dengan ekspresi tak kenal takut. Dengan kultifasi Feng Wuchen saat ini, dia benar-benar tidak menganggap serius tahap inti asal tingkat kelima. Jika, jika. Aura menakutkan dari tahap inti asal tingkat kelima meledak, menyebabkan tanah berdengung dan berguncang ketika banyak retakan menyebar dari bawah kaki Penatua Zai Xing, menakutkan semua orang hingga mereka gemetar ketakutan dan mundur ketakutan. Penatua Zai Xing, tunggu. Tepat ketika Penatua Zai Xing hendak bergerak, sebuah suara yang dipenuhi dengan niat membunuh yang sedingin es terdengar. Ayahku sedang dipermalukan, apakah Penatua Zai Xing perlu mengambil tindakan? Lebih dari sepuluh sosok terbang dengan cepat dari jalan di seberang gerbang kota. Semuanya memiliki aura yang hebat, dan salah satunya telah mencapai tahap keempat tahap inti asal. 162 Lebih dari sepuluh sosok melintas dan muncul di sisi Lord Yang. Sekelompok orang dipimpin oleh Yang Tianlin, dan mereka semua adalah laki-laki berusia awal dua puluhan. Mereka jelas merupakan sahabat Yang Tianlin di ibu kota Kekaisaran. Yang Tianlin mengenakan brokat hitam yang mewah, memiliki penampilan yang bermartabat, dan memancarkan aura seorang ahli. Tuan Muda Yang ada di sini. The Yang Clans Genius, Yang Tianlin. Saya mendengar Tuan Muda Yang adalah seorang jenius dengan peluang tertinggi untuk menjadi pangeran permaisuri Kekaisaran. Kerumunan berseru kaget, dan tatapan mereka langsung melihat ke arah Yang Tianlin. Penatua Zai Xing menahan kekuatannya, lalu tersenyum ringan. Karena itu Tuan Muda Yang, tentu saja tidak nyaman bagi Pak Tua untuk mengambil tindakan. Lin, bunuh anak busuk ini untukku. Tuan Yang berteriak dengan marah. Yang Tianlin melirik ahli yang terluka parah, lalu tatapan sedingin esnya menyapu ke arah Feng Wu Chen saat dia berkata dengan dingin dan arogan, mampu melukai begitu banyak orang, sepertinya kekuatanmu tidak lemah. Kakak Yang, saya tidak bisa melihat kultifasi anak ini. Dia menyembunyikannya dalam-dalam, jangan gegabuh, kata seorang pria dengan suara rendah. Nihan dan yang lainnya sebenarnya tidak bergerak. Mereka tidak menganggap serius Tuan Yang. Tria lain berkata dengan suara rendah. Yang Tianlin dengan dingin menyapu Nihan dan yang lainnya dengan tatapannya, lalu berkata, tidak perlu peduli dengan mereka. Begitu aku menjadi pangeran permaisuri, hal pertama yang akan kulakukan adalah menghancurkan klan Ni. Yang Tianlin adalah seorang jenius dari klan Yang dengan kekuatan yang luar biasa, dan dia adalah kandidat dengan peluang tertinggi untuk merebut tempat pertama dan menjadi pangeran permaisuri kekaisaran. Namun sayangnya, Yang Tianlin tidak tahu siapa yang telah dia sakiti sekarang, dan impian indahnya untuk menjadi pangeran permaisuri mungkin akan hancur. Elder Zai Xing, sepertinya Anda sangat menghargai anak ini. Saya belum pernah melihat Anda menggunakan kekuatan penuh Anda melawan seorang anak kecil, kata Lord Liu dengan suara rendah, dan tatapannya memandang ke arah Elder Zai Xing. Mendengar hal ini, Tetua Zai Xing berkata dengan serius, anak ini tidak sederhana. Pak Tua tidak bisa melihat melalui kultifasinya, dan terlebih lagi tidak bisa melihat menembus dirinya. Begitu banyak ahli tahap inti asal yang dilukai olehnya, namun dia tetap saja sama sekali tidak terluka. Kekuatannya sangat kuat, mungkin tidak kalah dengan Tuan Muda Yang. Saya belum pernah melihat junior seperti itu di ibu kota kekaisaran, jadi anak ini mungkin bukan dari ibu kota kekaisaran. Sayangnya, dia menyinggung Tuan Yang. Tuan Liu menganggup dan tidak berbicara lebih jauh. Dia, Om. Yang Tian Lin tiba-tiba berteriak keras sambil dengan marah mendesak esensi sejatinya, dan kekuatan tahap inti asal tingkat keempat benar-benar meledak. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya biru yang cemerlang, dan tanah berguncang saat retakan seperti jaring laba-laba menyebar. Aura Yang Tian Lin sangat menakutkan. Bada itu menyapu seperti angin kencang, menyebabkan kerumunan dan tentara di sekitarnya mundur ketakutan. Seperti yang diharapkan dari kejeniusan keluarga Yang. Kekuatan Tuan Muda Yang sungguh menakutkan. Pantas saja banyak orang yang memuji Tuan Muda Yang. Dengan kekuatan sebesar itu, dia pasti akan menjadi permaisuri pangeran. Kekuatan yang luar biasa, seniman bela diri tahap inti asal tingkat empat biasa sama sekali bukan tandingan Tuan Muda Yang. Kerumunan berteriak ketakutan. Mereka semua dikejutkan oleh kekuatan Yang Tian Lin. Kekuatan Tuan Muda Yang memang tidak lemah, Penatua Zai Sing menganggup puas. Menatap Feng Wuchen dengan dingin, Yang Tian Lin bertanya dengan dingin, Pernahkah kamu memikirkan konsekuensi menyinggung ayahku? Feng Wuchen mencibir, Kalau begitu beritahu saya apa konsekuensinya. Bang! Mata Yang Tian Lin menjadi gelap dan dia tiba-tiba menginjak tanah. Dengan suara keras, dia bergegas keluar dengan aura agung dengan kecepatan yang mencengangkan. Keterampilan bela diri tingkat menengah yang mendalam. Tinju Dewa Fajra. Yang Tian Lin telah meledak dengan kekuatan penuhnya sejak awal. Selain itu, dia mengeluarkan keterampilan bela diri yang hebat, dan pada saat dia menyerang Feng Wuchen, dia dengan keras menghantamkan tinjunya ke arahnya. Cahaya biru menyala secara eksplosif di tinjunya, dan itu mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Melihat postur ganas itu, jika dia dipukul, Feng Wuchen pasti akan meludahkan darah di tempat. Saat dihadapkan pada serangan ganas dari Yang Tian Lin, ekspresi Feng Wuchen masih tenang, tanpa rasa panik atau takut sedikitpun. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu. Nih Han menggelengkan kepalanya. Bang! Jika! Jika! Tinju Yang Tian Lin hancur. Feng Wuchen mengulurkan tangan kanannya dan meraih tinju Yang Tian Lin dengan ledakan yang eksplosif. Kekuatan mengerikan itu mengguncang tanah hingga berdengung dan bergetar, dan retakan setebal lengan meledak di bawah kaki mereka. Wajah Yang Tian Lin tiba-tiba menjadi sangat pucat, dan matanya langsung melebar hingga batasnya saat dia memandang Feng Wuchen dengan keheranan yang tak tertandingi. Apa? Merasa? Banyaknya penonton dan tentara yang ketakutan sampai-sampai mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Yang Tian Lin telah mengerahkan kekuatan penuhnya dan mengeluarkan keterampilan bela diri yang hebat, namun dia sebenarnya tidak mampu menggoyahkan Feng Wuchen sedikitpun. Feng Wuchen memblokir serangan ganas Yang Tian Lin tanpa mengerutkan kening sedikitpun. Bagaimana ini mungkin? Yang Tian Lin sangat terkejut, dan dia sama sekali tidak berani percaya bahwa Feng Wuchen benar-benar memblokir serangan kekuatan penuhnya dengan begitu mudah. Apa yang menyebabkan Yang Tian Lin semakin tidak percaya adalah bahwa Feng Wuchen sama sekali tidak mengedarkan esensi sejatinya, dan sepenuhnya mengandalkan kekuatan tubuh kedagingannya untuk memblokir semua kekuatannya. Wajah Tuan Liu tercengang ketika dia berkata dengan takjub, Saya, saya benar-benar tidak berani mempercayainya. Kekuatan anak ini benar-benar di atas Tuan Muda Yang. Dia mungkin sudah berada di level kelima tahap inti asal. Siapa sebenarnya anak ini? Penatua Zai Xing berkata dengan kaget, dan wajah lamanya sangat tersentuh. Penatua Zai Xing akhirnya mengerti mengapa Feng Wuchen tidak takut pada mereka sedikitpun. Itu karena Feng Wuchen memiliki kekuatan ini. Kerumunan di sekitar sudah ketakutan sampai-sampai mereka tidak bisa berbicara, dan wajah kaku mereka tampak seperti membeku. Sepuluh lebih sahabat Yang Tian Lin juga tercengang. Inikah konsekuensi yang kamu bicarakan? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Yang Tian Lin bertanya dengan heran, dan baru sekarang dia merasa sedikit tidak nyaman. Feng Wuchen tidak berbicara, dan dia meraih tinju Yang Tian Lin sebelum menariknya kembali dengan kuat. Wajah Yang Tian Lin tiba-tiba menjadi pucat, dan tubuhnya tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan. Bang! Uh! Pada saat Yang Sama Tubuh Yang Tian Lin mencondongkan tubuh ke depan, tinju Feng Wuchen meledak, dan kekuatan kekerasan mengguncang Yang Tian Lin hingga dia memuntahkan darah, dan sosoknya berubah menjadi garis hitam yang melesat. Wajah Tuan yang menjadi pucat saat dia berteriak dengan panik, Lin. Tuan muda, para prajurit sangat panik. Kekuatan apa ini? Yang Tian Lin sangat ketakutan, dan rasa sakit yang hebat di dadanya menyebabkan dia hampir mati lemas. Yang Tian Lin sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Feng Wuchen akan begitu menakutkan, mampu melukainya dengan satu pukulan hanya dengan mengandalkan tubuh daging. Bagaimana jika Feng Wuchen menggunakan esensi sejatinya? Bukankah Feng Wuchen akan membunuhnya dengan satu pukulan? Yang Tian Lin yang terbang mengalami cedera parah. Sangat melukai seniman bela diri tahap inti asal tingkat keempat dengan satu pukulan, kekuatan mengerikan seperti itu bahkan menyebabkan tetua Zai Xing tertegun, dan secercah rasa takut muncul di mata lamanya. Semua orang yang hadir tercengang, karena hasil seperti ini melampaui imajinasi semua orang. Bocah Bau, kamu benar-benar berani melukai anakku. Tuan yang sangat marah, dan matanya dipenuhi bekas darah saat dia meraum dengan marah. Bunuh dia, untuk apa kalian semua masih berdiri di sana? Meskipun Lord yang sangat marah, tidak ada tentara dan penjaga kota kekaisaran yang berani maju ke depan. Siapa yang berani menyerahkan nyawa mereka setelah melukai jenius klan yang tahap inti asal tingkat keempat dengan satu pukulan? Bahkan penatua Zai Xing tercengang. Mungkinkah para prajurit dan penjaga ini lebih kuat dari penatua Zai Xing? Apakah ada orang lain? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Kamu adalah pejabat tinggi, namun hanya ada orang-orang ini di bawahmu. Jika kamu ingin membunuhku, tidak ada gunanya meskipun 10 ribu orang ini datang. Bukankah kamu ingin mempermasalahkan hal ini? Kemudian hubungi semua orang yang dapat Anda hubungi. Membual yang tidak tahu malu. Yang Tianlin yang terluka parah mengertakkan giginya saat dia berbicara dengan marah, dan dia menatap tajam ke arah Nihan dan yang lainnya. Yang Tianlin berteriak dengan marah. Tunggu apa lagi? Mendengar ini, Nihan berkata dengan dingin. Kalian semua sedang mencari kematian, itu tidak ada hubungannya dengan klan Niku. Tuan Liu mengerutkan kening dalam-dalam ketika dia mendengar apa yang dikatakan Nihan, dan tatapannya tidak bisa tidak melirik Feng Wuchen. Klan Ni berada di dalam kota Kekaisaran, dan klan Ni sama sekali tidak akan berdiam diri ketika sesuatu terjadi pada Tuan Yang. Tapi kenapa Nihan begitu takut pada anak ini, dan Patriar klan Ni bahkan tidak menunjukkan dirinya. Tuan Liu merasa bingung di dalam hatinya, dan sedikit kegelisahan mulai muncul di hatinya. Penatua Zai Xing pulih dari keterkejutannya, lalu perlahan berjalan keluar beberapa langkah dan berkata, biarkan Pak Tua menguji kekuatanmu. Jika, jika. Segera setelah Penatua Zai Xing menyelesaikan kalimatnya, kekuatan mengerikan meledak lagi, menyebabkan tanah berguncang. Penatua Zai Xing adalah orang yang sangat kuat di bawah pimpinan Tuan Liu, dan dia takut pada Feng Wuchen, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Bagaimanapun, posisi resmi Tuan yang lebih tinggi. Tua Bangka, bukankah lebih baik kau tetap di sini dan tidak bicara? Feng Wuchen melirik dingin ke arah Penatua Zai Xing. Penatua Zai Xing menjawab dengan suara yang dalam, bagaimana kota kekaisaran bisa membiarkanmu bersikap begitu lancang? Anda telah menyinggung atasan Anda, dan Anda telah melakukan pelanggaran berat. Menyinggung atasanku. Pelanggaran berat, Feng Wuchen mencibir dengan jijik. Desir. Feng Wuchen tiba-tiba muncul dan menghilang. Kecepatannya sangat mengerikan sehingga meninggalkan angin puyuh yang kuat di tempat. Ledakan. Uff. Saat Feng Wuchen menghilang, pemandangan aneh terjadi. Sebuah ledakan tiba-tiba terdengar, dan Penatua Zai Xing memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya terbang seperti bola meriam, dan dia menabrak tembok kota dengan keras, menyebabkan terbentuknya lubang besar. Ketika Feng Wuchen muncul sekali lagi, Penatua Zai Xing sudah terluka parah. Seluruh pemandangan menjadi hening sekali lagi, benar-benar hening, dan tatapan yang sangat ketakutan dari semua orang tertuju pada Elder Zai Xing. Kapan Feng Wuchen bergerak? Bagaimana Penatua Zai Xing diserang? Tidak ada yang tahu, dan tidak ada yang melihat. Penatua tahap inti asal tingkat kelima Zai Xing sebenarnya terluka parah oleh satu serangan dari Feng Wuchen. Bahkan seniman bela diri tahap inti asal tingkat kelima tidak mampu menahan satu serangan pun dari Feng Wuchen. Seberapa mengerikankah kekuatan ini? Nihan mengerutkan kening saat dia berpikir sendiri, dan matanya dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Kekuatan Panglima besar menjadi semakin menakutkan. Kapan pemuda yang menakutkan muncul di Kekaisaran? Semua orang yang hadir tergila-gila menebak pemuda mana yang begitu menakutkan di Kekaisaran. Ini tidak sulit ditebak. Kompetisi bela diri peringkat jenius baru berakhir sebulan yang lalu, dan nama besar Feng Wuchen telah mengguncang Kekaisaran. Terlebih lagi, semua orang di Kekaisaran sekarang tahu bahwa orang nomor satu di peringkat jenius, Feng Wuchen, adalah Panglima besar Kekaisaran. Panglima besar adalah penguasa dari pembimbing agung dan raja, dan dia dapat dikatakan sebagai orang kedua setelah pembimbing agung dan yang terpenting di Kekaisaran. Statusnya luar biasa. Bahkan jika itu adalah putra mahkota Kekaisaran, dia harus tetap menghormati Panglima besar. Yang lebih mengerikan lagi adalah di bawah pimpinan Panglima besar, dia bahkan memusnahkan sekte terkuat di Kekaisaran, Sekte Tianyun. Setelah berita itu menyebar, seluruh Kekaisaran sudah mengetahui bahwa Feng Wuchenlah yang memimpin pasukan Kekaisaran untuk memusnahkan Sekte Tianyun. Pada saat ini, kerumunan dan tentara yang menyaksikan sepertinya telah menebak identitas Feng Wuchen, dan mereka langsung ketakutan. Seseorang menunjuk ke arah Feng Wuchen dengan ketakutan saat seluruh tubuhnya gemetar, dan wajahnya sangat pucat. Dia, dia yang hebat. Panglima besar. 163. Mustahil. Posisi Panglima besar sangat luar biasa, dan perang baru saja berakhir. Bagaimana Panglima besar bisa datang ke kota Kekaisaran? Bahkan jika dia datang ke kota Kekaisaran, pasti ada seseorang dari keluarga Kekaisaran yang menerimanya. Wajah Tuan yang dipenuhi ketakutan, namun dia masih menyimpan sedikit harapan bahwa pemuda dihadapannya bukanlah Panglima besar Kekaisaran. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Tuan Liu berlutut ketakutan, wajahnya pucat dan tak berdaya. Usus Tuan Liu berubah menjadi hijau karena penyesalan. Dia tidak peduli tentang hal lain selain masalah Tuan Yang. Kali ini, dia berada dalam masalah. Bahkan Penatua Zai Xing yang terluka parah pun memiliki wajah yang penuh ketakutan. Dia telah mendengar teror dari Panglima besar Kekaisaran, dan sekarang dia secara pribadi telah menyaksikan kekuatan mengerikan yang tak tertandingi itu. Sebagai ahli tahap inti asal tingkat kelima, Penatua Zai Xing sebenarnya bahkan tidak bisa melihat serangan Feng Wuchen, apalagi menahan serangan Feng Wuchen, menyebabkan dia terluka parah. Tentara keluarga Yang dan penjaga kota Kekaisaran yang mengepung Feng Wuchen sedang berlutut ketakutan saat ini. Bahkan jika mereka belum pernah melihat Feng Wuchen sebelumnya, kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Feng Wuchen telah membuktikan identitasnya. Di seluruh Kekaisaran, generasi muda manakah yang memiliki kekuatan mengerikan seperti itu? Belum lagi jenius nomor satu Kekaisaran, Duan Hensi, bahkan Putra Mahkota pun tidak memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Belum lagi Putra Mahkota lebih tua dari Feng Wuchen. Apakah dia benar-benar Panglima besar? Kerumunan di luar gerbang kota Kekaisaran semuanya memiliki tatapan ketakutan yang muncul pada Feng Wuchen. Orang nomor satu di peringkat jenius, Panglima besar kavaleri api bayangan surga dan tentara bendera hitam, benarkah pemuda ini sebelum mereka? Tuan Yang, di mana bawahanmu? Mungkinkah mereka akan berdiam diri dan tidak melakukan apapun? Yang terbaik adalah jika beberapa seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-7 atau seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-8 datang. Biarkan saya melihat seberapa kuat mereka. Feng Wuchen dengan dingin bertanya saat tatapan sedingin esnya menyapu ke arah Tuan Yang. Bagaimana mungkin Tuan Yang berani menjadi sombong di depan Feng Wuchen? Bahkan jika dia tidak mau percaya bahwa Feng Wuchen adalah Panglima besar Kekaisaran, dia tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Jika dia benar-benar membuat marah Feng Wuchen, nyawa Tuan Yang mungkin tidak terjamin. Ta-ta-ta. Namun, secerca harapan sir yang benar-benar hancur ketika dia mendengar suara kuku besi yang menggetarkan hati. Kuku besi kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam Kekaisaran sangat familiar bagi semua orang di ibu kota Kekaisaran. Kavaleri api bayangan langit dot dan tentara bendera hitam. Pemimpin Huan Yang dan pemimpin Dewa Kekacauan. Dia dot dia benar-benar pemimpin besar. Suara kuku besi yang awalnya menggetarkan hati, pada saat ini, semua orang merasa putus asa. Itu karena mereka semua mengeluarkan niat membunuh haus darah yang sangat mengerikan, menyebabkan orang gemetar ketakutan. Tuan Yang duduk di tanah seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Wajahnya tanpa darah. Pejabat yang tahu bahwa dia telah melakukan kejahatan keji. Menyinggung atasan sudah dianggap hukuman ringan, tapi dia sebenarnya berani membunuh seorang jenderal hebat. Untuk kejahatan keji seperti itu, 10 ribu kematian saja tidaklah cukup. Bahkan jika pejabat yang adalah pejabat kelas 8, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Ini karena Feng Wuchen bukan hanya komandan Kekaisaran, tetapi juga penguasa pembimbing negara dan pangeran. Dia sebenarnya adalah pemimpin besar Kekaisaran. Yang Yan yang terluka parah memandang Feng Wuchen dengan putus asa dan linglung. Setelah menyinggung pemimpin besar Kekaisaran, impian Yang Yan untuk menjadi menantu Kaisar mungkin telah berakhir. Ta-ta-ta. Sejumlah besar kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam mengepung gerbang kota Kekaisaran dengan aura yang megah. Kaisar telah memberi perintah. Mereka yang berani menyinggung pemimpin besar, mati. Suara dingin huan yang terdengar, penuh dengan pencegahan. Mereka adalah tentara paling elit di Kekaisaran. Mereka adalah bawahan Feng Wuchen yang paling setia. Para prajurit turun dari kudanya dan berlutut dengan satu kaki secara serempak. Mereka berkata dengan hormat, salam, pemimpin besar. Suara mereka yang keras dan penuh hormat bergema di seluruh kota Kekaisaran, menakuti semua orang di luar gerbang kota. Mereka semua gemetar dan wajah mereka pucat. Salam, pemimpin besar. Penjaga Kekaisaran, tentara keluarga Yang, dan semua orang di luar gerbang kota berlutut. Bahkan mereka yang terluka parah harus menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk bangkit dan berlutut. Saya berkata, Huan Yang, Luan Shen, tidak bisakah Anda datang lebih awal setiap saat? Jika Anda datang lebih awal, mereka mungkin bisa mempertahankan hidup mereka. Melihat Huan Yang dan Luan Shen, Feng Wuchen mengerutkan bibirnya dan berkata, Huan Yang dan Luan Shen saling memandang dan tersenyum misterius. Mereka tidak mengatakan apapun. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, Tuan Yang dan Tuan Liu gemetar dan menjadi semakin ketakutan. Ketua Agung, tolong selamatkan hidupku. Saya tidak tahu kalau ketua besar ada di sini. Mohon maafkan saya, Tuan Yang bersujud dan memohon dengan ketakutan. Tuan Yang, Anda cukup berani. Tahukah Anda apa kejahatan menyinggung atasan Anda? Huan Yang bertanya dengan dingin sambil menatap Tuan Yang. Aku tahu, aku tahu. Tolong selamatkan hidupku, pemimpin besar. Tuan Yang ketakutan dan menyesal. Tuan Liu juga bersujud ketakutan dan memohon, Pemimpin Agung, mohon ampuni nyawa saya. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Kamu masih ingin melakukannya lagi. Luan Shen memandang Tuan Liu dengan dingin, menyebabkan Tuan Liu gemetar hebat. Siu. Tubuh Huan yang berkelebat dan langsung muncul di depan penguasa kota Kekaisaran. Dia berkata dengan dingin, Tuan Kota Kekaisaran, menyinggung atasanmu, mati. Cek. Sebelum penguasa kota Kekaisaran sempat bereaksi, tombak panjang Huan yang menembus jantungnya. Selamatkan hidupku. Selamatkan hidupku. Para ahli yang terluka oleh Feng Wuchen memohon dengan ketakutan. Feng Wuchen memandang dengan dingin dan mengabaikan mereka yang memohon belas kasihan. Kamu juga harus mati. Luan Shen melintas di depan Yang Yan dan berkata dengan dingin. Tombak panjangnya menebas leher Yang Yan dan dia mati di tempat. Para prajurit menyerang tanpa ampun dan membunuh orang yang terluka tanpa ampun. Mereka telah menyerang dan harus mati. Penatua Zai Xing, siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan ini? Huan yang melintas dan bertanya dengan dingin tanpa sedikitpun emosi manusia. Penatua Zai Xing terluka parah dan sangat terkejut dengan keterampilan gerakan mengerikan Huan Yang dan yang lainnya. Dia muncul dalam sekejap dan menghilang dalam sekejap. Pemimpin Huan Yang, kami, Tuan Liu yang ketakutan ingin memohon belas kasihan, tetapi tombak panjang Huan yang telah menembus jantungnya. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk mengemis. Patua tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Penatua Zai Xing menundukkan kepalanya dengan putus asa. Cek! Huan Yang tidak menunjukkan belas kasihan. Dia menusuk dengan tombaknya dan mengakhiri hidup Penatua Zai Xing. Metodenya yang tanpa ampun dan kejam penuh dengan intimidasi. Tuan Yang, apalagi yang ingin Anda katakan? Luan Shen melintas dan bertanya dengan dingin. Memohon belas kasihan adalah hal yang mustahil. Tuan Yang tahu bahwa Kaisar tidak akan menyinggung perasaan Feng Wu Chen demi dia. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tapi saya mohon Anda mengampuni nyawa Liner, Tuan Yang memohon dengan wajah sedih. Tidak! Jangan bunuh aku! Jangan bunuh aku! Yang Tian Lin memohon dengan ketakutan. Dia merangkak mundur dan menatap Huan Yang dengan ketakutan. Cek! Sebelum Yang Tian Lin menyelesaikannya, Huan Yang menikamnya dengan tombaknya. Darah mengalir keluar dan Yang Tian Lin jatuh ke tanah dengan putus asa. Liner, Tuan Yang berteriak dengan sedih. Sudah terlambat. Apakah kamu berbicara tentang dia? Sayangnya, kamu terlambat, kata Huan Yang dingin kepada Tuan Yang. Sepertinya kamu tidak punya kata-kata terakhir. Luan Shen berkata dengan dingin. Dia membunuh Tuan Yang tanpa ampun dengan tombaknya. Semua pelaku utama terbunuh, termasuk selusin pengikut Yang Tian Lin. Satu-satunya yang tersisa hanyalah pengawal kota Kekaisaran dan tentara keluarga Yang. Sperus, Mr. Yang. Ampuni kami, Tuan Yang. Para prajurit dan penjaga bersujud dan memohon dengan ketakutan. Mereka yang pengecut pingsan. Huan Yang melirik Feng Wu Chen. Bagaimanapun juga, para penjaga dan tentara tidak bersalah. Apalagi jumlahnya banyak sekali. Akan sangat berlebihan jika dia membunuh mereka semua. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka, kata Feng Wu Chen dengan tenang. Huan Yang berteriak dengan dingin. Tuan Yang telah menyinggung atasannya. Keluarga Yang dan tentara keluarga Yang harus dieksekusi. Namun, Tuan Yang telah memutuskan untuk bersikap lunak. Dia bisa terhindar dari hukuman mati, tapi dia tidak bisa lepas dari hukuman. Tentara keluarga Yang akan disingkirkan dan semua orang di keluarga Yang akan diturunkan menjadi rakyat jelata. Hal yang sama berlaku untuk keluarga Liu. Terima kasih, Tuan Yang, karena telah menyelamatkan kami. Terima kasih, Tuan Yang, karena telah menyelamatkan kami. Para penjaga dan tentara bersujud dan berterima kasih kepada Tuan Yang. Mereka akhirnya lega, tapi mereka tetap takut. Tuan Yang, ayo cepat ke istana ke Kaisaran. Kaisar dan yang lainnya menunggu dengan cemas. Kerajaan bulan air masih menunggu kabar kami, kata Huan Yang dengan hormat. Feng Wu Chen menganggup dan berkata, ayo pergi. Kavaleri api bayangan surga dan tentara bendera hitam mundur. Dengan suara tapak besi, Feng Wu Chen dan tentaranya berbaris menuju istana ke Kaisaran. Setelah tentara elit pergi, orang-orang di gerbang kota ke Kaisaran masih dalam ketakutan dan tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Kota ke Kaisaran tidak jauh dari istana ke Kaisaran. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Feng Wu Chen dan yang lainnya sudah masuk ke istana ke Kaisaran. Selamat datang, Tuan Yang. Setiap kali mereka melewati sebuah pintu, para prajurit akan menyambut mereka dengan hormat. Mereka mengendarai kuda perang mereka sampai ke istana ke Kaisaran. Para pejabat dan tentara istana ke Kaisaran menyambut mereka dengan hormat. Mereka di sini, di istana ke Kaisaran, Yang Tianxian dan Situzentian menjadi bersemangat saat mendengar suara kuku besi. Di dalam ruang audiensi, Ye Changkiong tersenyum ringan. General Wang, aku sudah membuatmu menunggu. Oh, General Ye, Anda terlalu sopan. Saya perhatikan Tuan yang tidak biasa ketika kami berada di lembah para dewa, tetapi saya tidak tahu identitas Tuan yang pada saat itu. Suatu kehormatan bagi saya untuk bisa melihat sangat jenius. General Wang tersenyum sopan. Dia adalah General Besar Kerajaan Bulan Air. Surat tantangan dikirim oleh General Wang sendiri, dan pentingnya Kerajaan Bulan Air terhadap masalah ini dapat dilihat. Saya belum bertemu Tuan yang selama sebulan. Saya khawatir kultifasi Tuan yang telah meningkat pesat. General Wang tersenyum ringan. Kata-kata ini jelas menyelidik. General Wang benar. Jika tidak terjadi apa-apa, Tuan yang sudah berada di tahap inti asal tingkat kelima. Ye Chang Kiong menganggup dan tersenyum. Wajah General Wang langsung menjadi sedikit pucat ketika dia mendengar ini, tetapi dia segera pulih dan tersenyum. Seperti yang diharapkan dari orang nomor satu di peringkat jenius, bakat alamimu sangat tinggi. Setelah dia selesai berbicara, General Wang berpikir sendiri. Kekuatan Feng Wuchen sangat menakutkan. Jika dia benar-benar menerobos ke tingkat kelima tahap inti asal, aku bertanya-tanya apakah Pangeran Sulung akan mampu mengalahkannya. General Wang telah melihat kekuatan Feng Wuchen dengan matanya sendiri. Itu benar-benar menakutkan, dan dia tidak bisa tidak khawatir. Pangeran Sulung Kerajaan Bulan Air memiliki budidaya di tahap inti asal tingkat ke-8. Di seluruh Kekaisaran Bulan Air, tidak banyak orang yang kekuatannya melampaui dirinya. Kekuatannya bisa dikatakan sangat menakutkan, dan itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-8 biasa. 164. Ini adalah pertama kalinya Feng Wuchen datang ke Istana Kekaisaran. Sungguh luar biasa dan luar biasa. Tidak ada istana biasa yang bisa menandinginya. Terakhir kali, Feng Wuchen hanya melihat dari jauh dan langsung menuju barak. Kali ini, dia melangkah ke Istana Kekaisaran. Begitu dia tiba di Istana Kekaisaran, Feng Wuchen merasakan aura yang menakutkan. Yang paling jelas adalah aura Duan Tianhun, seorang ahli alam asal langit. Feng Wuchen memasuki aula utama sendirian. Huan Yang, Luan Shen, dan tentara elit lainnya menunggu di luar aula utama. Di aula utama, para eselon atas Kekaisaran berkumpul, termasuk penasihat agung, pangeran agung, jeneral, putra mahkota, dan beberapa pejabat lainnya. Sir Yang dan yang lainnya meninggalkan kota untuk ini. Tanpa diduga, mereka menyinggung Feng Wuchen dan dibunuh. Mereka sungguh tidak beruntung. Salam, Komandan. Begitu Feng Wuchen memasuki aula utama, para pejabat membungkuk hormat. Salam, Kaisar. Feng Wuchen membungkuk hormat. Meskipun dia adalah Panglima Kekaisaran, dia tetap harus menghormati Kaisar. Kamu akhirnya bersedia datang ke Istana Kekaisaran. Duan Tianhun tersenyum dengan sedikit keluhan. Salam, Tuan. Yang Tianxian dan Situzentian menyapa dengan hormat. Menguasai. Jenderal Wang tercengang. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Matanya hampir keluar dan tubuhnya membatu. Penasihat Agung dan Pangeran Agung disebut Feng Wuchen Master. Mengejutkan. Jenderal Wang terkejut. Apakah dia salah dengar atau dia salah dengar? Apa yang sedang terjadi? Mengapa Penasihat Agung dan Pangeran Agung memanggil Feng Wuchen guru? Jenderal Wang bingung. Meskipun dia telah mendengar bahwa Feng Wuchen adalah seorang alkemis di lembah para dewa, dia tidak berpikir dia akan menjadi guru yang Tianxian. Melirik ke arah Duan Tianhun, Feng Wuchen menyentuh hidungnya dan tersenyum, siapa yang tidak ingin datang ke Istana Megah seperti itu. Tapi ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Saya tidak bisa menahannya. Tentu saja Kaisar tidak bermaksud mengeluh. Dia hanya mengeluh. Komandan, kita bertemu lagi. Jenderal Wang, yang sudah lama terkejut, buru-buru menatap Feng Wuchen. Jenderal Wang, Feng Wuchen mengangguk. Feng Wuchen tidak mengikuti upacara. Dia dengan santai menemukan tempat untuk duduk dan menyesab teh yang telah dia siapkan sebelumnya. Feng Wuchen, apa pendapatmu tentang tantangan dari Pangeran Pertama Kekaisaran Suyue? Duan Tianhun bertanya langsung. Mendengar ini, Feng Wuchen bertanya, kamu akan berhenti begitu saja. Apakah hal ini akan menimbulkan perselisihan antara kedua negara? Jika tantangan tersebut menyebabkan perselisihan antara kedua negara, saya lebih baik tidak hadir. Jenderal Wang memandang Feng Wuchen dan berkata, komandan, jangan khawatir. Tidak akan ada konflik antara kedua negara. Pangeran Pertama sangat suka bertarung dengan para jenius yang kuat. Komandan, Anda telah memenangkan tempat pertama dalam kompetisi pemeringkatan jenius. Pangeran Pertama menantikan untuk bertarung denganmu. Itu bagus. Feng Wuchen mengangguk. Komandan, maksudmu kamu setuju? Jenderal Wang langsung senang dan buru-buru bertanya. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum, ini bukan masalah besar. Mengapa saya tidak setuju? Saya juga ingin melihat pangeran terkuat dari Kekaisaran Suyue. Apalagi jika tidak menimbulkan konflik antara kedua negara, justru akan meningkatkan persahabatan kedua negara. Mengapa tidak? Pangeran Pertama Kekaisaran Suyue dikenal sebagai pangeran terkuat. Tentu saja, dia sangat kuat. Feng Wuchen tentu saja ingin bertemu dengannya. Duan Tianhun mengangguk dan tersenyum puas. Feng Wuchen benar. Menurutku juga begitu. Baik bagi empat kerajaan untuk hidup damai. Perang hanya akan menyebabkan lebih banyak orang yang tidak bersalah kehilangan keluarga mereka. Jenderal Wang tersenyum gembira, ya, Kaisar benar. Meskipun dia berkata demikian, Pangeran Pertama Kekaisaran Suyue menantang Komandan Kekaisaran Yan Huo. Ini bukan hanya soal menang atau kalah. Ini juga menyangkut kehormatan Kekaisaran. Kekaisaran Suyue selalu menjadi pemimpin dari empat kerajaan. Tantangan bagi Feng Wuchen adalah untuk menyelamatkan kehormatan Kekaisaran. Namun, fakta bahwa Feng Wuchen menyetujuinya dengan mudah membuat Jenderal Wang semakin khawatir. Jika Feng Wuchen tidak sepenuhnya percaya diri, dia tidak akan setuju begitu saja. Mengetahui budidaya Pangeran Pertama, Feng Wuchen masih berani menyetujuinya dengan mudah. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa Feng Wuchen sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Jenderal Wang, kapan tantangannya? Feng Wuchen bertanya. Tiga hari kemudian, Jenderal Wang menjawab, berita itu telah menyebar ke Kekaisaran Tianwu dan Kekaisaran Loyun. Ketika saatnya tiba, kerajaan lain akan datang untuk menonton. Itu sudah menyebar ke kerajaan lain. Bukankah itu berarti aku tidak punya ruang untuk menolak? Feng Wuchen sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia tersenyum pahit dan tak berdaya. Duan Tianhun menambahkan, tiga hari kemudian, itu akan terjadi di Gunung Tianhun Kekaisaran kita. Feng Wuchen menganggup dan berkata, karena sudah diputuskan, kemanapun aku pergi tetap sama. Jika tiga hari kemudian, maka aku hanya bisa tinggal di Istana Mega ini selama beberapa hari. Tuan bisa tinggal selama yang kamu mau. Yang Tianxian tersenyum bahagia. Ini adalah kesempatan bagus untuk membalas bantuan Kaisar dan semua orang. Feng Wuchen tersenyum tipis. Seperti kata pepatah, seseorang harus membalas kebaikan. Mendengar ini, Yang Tianxian dan Situ Zentian langsung sangat gembira. Bukankah ini berarti Feng Wuchen bisa membimbing mereka dalam alkimia dan pemurnian senjata? Dengan bimbingan pribadi Feng Wuchen, mereka pasti akan mendapat banyak manfaat. Melihat kedua tetua begitu bersemangat, Jenderal Wang semakin bingung. Mengapa kedua tetua begitu bersemangat? Apa hebatnya Feng Wuchen? Yang Tianxian adalah seorang alkemis tingkat 5. Meskipun dia adalah murid Feng Wuchen, itu masih masuk akal. Namun, Situ Zentian adalah master pemurnian senjata tingkat 4. Apa hubungannya dengan Feng Wuchen? Tidak masuk akal untuk mengakui dia sebagai tuannya. Meski bingung, Jenderal Wang tidak berani bertanya. Bagaimanapun, Feng Wuchen adalah Panglima Besar Kekaisaran. Posisinya berada di atas Jenderal Wang. Dia tidak berani bersikap tidak sopan. Karena Panglima Besar telah menyetujuinya, saya akan segera kembali untuk melapor. Kaisar dan Pangeran Pertama masih menunggu. Jenderal Wang menangkupkan tinjunya dengan hormat. Duan Tianhun menganggup dan berkata, Jenderal Wang, berhati-hatilah. Ye Changkiong tersenyum dan berkata, Jenderal Wang, saya akan mengirim Anda pergi. Keduanya meninggalkan aula utama. Feng Wuchen bertanya, Kaisar, apa manfaat dari tantangan ini? Aku tahu kamu akan bertanya. Kaisar tersenyum seolah dia telah mengetahui Feng Wuchen. Jika kamu bisa memenangkan tantangan ini, aku akan membiarkanmu memasuki jurang janji ke Kaisaran untuk berkultivasi selama sebulan. Jurang Wuji, Feng Wuchen memandang Kaisar dengan rasa ingin tahu. Dia penasaran dengan tempat ini. Duan Tianhun tersenyum dan berkata, Jurang Janji adalah tempat budidaya suci para Kaisar Kekaisaran. Ini adalah ruang ilusi yang diciptakan oleh leluhur pendiri Kekaisaran dengan esensi hidupnya. Meskipun tidak sebagus dano spiritual lembah dewa, energi spiritualnya di ruang angkasa sangat besar. Terlebih lagi, itu adalah energi spiritual kuno. Oh, energi spiritual kuno. Feng Wuchen sangat terkejut dan berkata, untuk dapat memadatkan energi spiritual kuno, ruang ilusi ini harus memiliki harta sihir kuno. Jika tidak, energi spiritual kuno tidak akan ada habisnya. Tepat, itu justru merupakan harta ajaib kuno. Ini adalah kartu truf terakhir Kekaisaran. Jika bukan karena kelangsungan hidup Kekaisaran, harta ajaib ini sama sekali tidak akan muncul di dunia untuk menghindari menimbulkan masalah. Karena itu adalah harta sihir kuno, mungkinkah itu adalah artefak abadi? Atau artefak ilahi? Feng Wuchen diam-diam menebak di dalam hatinya. Berpikir sampai di sini, Feng Wuchen berkata, Kaisar, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Bagus. Kembalilah dan bersiaplah dengan baik. Saya percaya pada kekuatan Anda. Duan Tianhun tersenyum bahagia. Bahkan jika dia mengetahui kekuatan Putra Mahkota Kerajaan Bulan Air, Duan Tianhun masih percaya pada kekuatan Feng Wuchen. Feng Wuchen mengulurkan tangannya dan berkata, Sulit untuk mengatakannya. Saya mendengar bahwa Putra Mahkota Kerajaan Bulan Air memiliki kultivasi di tahap inti asal tingkat ke-8. Dengan kekuatan seperti itu, saya mungkin tidak dapat mengalahkannya. Hei hei, apa menurutmu aku tidak tahu kekuatanmu nak? Jika kamu kalah, aku tidak akan melepaskanmu. Duan Tianhun memarahi. Feng Wuchen memasang ekspresi tak berdaya. Duan, tolong, Yang Tianxian berkata dengan hormat. Feng Wuchen keluar dari ruang audiensi, dan situ Zen Tian serta Yang Tianxian mengikutinya keluar. Wajah kedua lelaki tua itu dipenuhi kegembiraan. Kaisar, jurang tak terbatas adalah tempat budidaya para kaisar di masa lalu, dan ini adalah area terlarang kekaisaran. Mengizinkan Panglima Besar untuk masuk dan berkultivasi, bukankah ini melanggar aturan leluhur? Kata seorang pejabat. Perkataan Lord Li masuk akal. Kaisar, jurang tak terbatas melarang orang lain selain kaisar untuk masuk untuk berkultivasi. Bahkan jika Panglima Besar menang, dia tetap tidak bisa memasuki jurang tak terbatas untuk berkultivasi, kata pejabat lainnya, dan yang lainnya semua pejabat setuju. Duan Tianhun mengangkat tangannya dan berkata, tidak perlu mengatakannya lagi. Aturannya bisa diubah. Saya akan mengizinkan siapapun yang saya ingin masuki untuk berkultivasi, kecuali saya bukan kaisar kerajaan api. Kaisar, mohon tenang. Semua pejabat berlutut ketakutan. Kalian semua, pergi. Aku sudah membuat keputusan. Tidak perlu mengatakannya lagi. Jika kalian keberatan, kita akan bicara setelah kalian mengalahkan Feng Wuchen. Duan Tianhun melambaikan tangannya, dan suaranya dingin. Wajah para pejabat tiba-tiba berubah, dan mereka semua mundur, tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Duan Tianhun memberikan syarat seperti itu untuk memotivasi Feng Wuchen. Sebagai kaisar kekaisaran, kejayaan kekaisaran secara alami lebih penting dari apapun. Melihat para pejabat pergi, Duan Wuking, yang tidak menyela, bertanya dengan serius, Ayah, apakah Anda benar-benar yakin Feng Wuchen bisa menang? Ayah, kamu harusnya mengetahui kekuatan pangeran pertama kerajaan bulan air. Dia memiliki roh bela diri kelas delapan dan tidak ada yang bisa melampauinya. Kekuatannya begitu kuat sehingga empat kerajaan besar mengetahuinya. Duan Tianhun sedikit mengernyit dan berkata, kekuatan pangeran pertama kekaisaran bulan air memang menakutkan. Dalam beberapa tahun, dia akan melampauiku. Namun, kekuatan Feng Wuchen jauh di luar imajinasimu. Jika dia benar-benar ingin bertarung dengan nyawanya dipertaruhkan, Feng Wuchen bahkan lebih menakutkan. Bahkan lebih menakutkan, Duan Wuking sedikit mengernyit, seolah dia tidak percaya. Melihat Duan Wuking dengan serius, Duan Tianhun berkata, Nak, kamu belum mencapai levelku. Kamu tidak dapat membayangkan betapa menakutkannya Feng Wuchen. Alasan mengapa aku ingin mengikatnya adalah karena dia menakutkan. Duan Wuking mengerutkan kening dan berkata, Ayah, apakah kamu berbicara tentang alkimia dan penempaan senjata Feng Wuchen? Duan Tianhun menggelengkan kepalanya dan berkata, Feng Wuchen memang jenius dalam alkimia dan penempaan senjata. Namun, dia bahkan lebih menakutkan dalam seni bela diri. Dia menyembunyikan terlalu banyak rahasia. Belum lagi kamu, bahkan ayah pun tidak bisa melihatnya. Apakah Duan Tianhun benar-benar menakutkan seperti yang dikatakan ayah? Mendengar perkataan Duan Tianhun, Duan Wuking merasa bahwa Duan Tianhun melebih-lebihkan. Meskipun Feng Wuchen sekarang adalah jenius nomor satu kekaisaran dengan bakat luar biasa, Duan Wuking tidak percaya bahwa Duan Tianhun menggambarkan Feng Wuchen sebagai orang yang menakutkan. 165. Masih menahan diri. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Duan Wuking berubah drastis saat dia terkejut. Dia tidak percaya Feng Wuchen masih menahan diri saat menghadapi Gu King Suan. Duan Wuking tidak dapat membayangkannya dan berpikir dengan ngeri, Feng Wuchen memang luar biasa dan kuat. Tapi bagaimana mungkin dia menahan diri saat melawan Gu King Suan? Apakah dia ingin mati? Duan Wuking terkejut dan tidak percaya dengan kata-kata Duan Tianhun. Dia tercengang saat itu juga. Setelah Duan Tianhun pergi, Duan Wuking masih belum pulih dari keterkejutannya. Di sisi lain, Yang Tianxian dan Situ Zentian membawa Feng Wuchen ke istana yang megah. Istana itu sangat mengesankan. Yang terpenting, ada beberapa kata yang tertulis di papan nama di atas istana, Istana Panglima Besar. Kata-kata, Istana Panglima Besar, ditulis dengan huruf tebal. Feng Wuchen melihat ke papan nama dan berkata dengan heran, Istana Panglima Besar. Ini istanaku. Tuan benar. Kaisar secara khusus menyiapkan ini untuk Tuan. Situ Zentian tersenyum. Feng Wuchen menganggup puas dan berkata, Istana ini luar biasa. Kaisar sangat perhatian. Saya merasa kasihan kepada Kaisar karena memperlakukan saya dengan sangat baik. Setelah mendengar kata-kata Feng Wuchen, kedua tetua itu sedikit terkejut. Yang Tianxian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Guru, apa maksud Anda? Bagaimana Anda merasa kasihan pada Kaisar? Melihat istana yang megah itu, Feng Wuchen menghela nafas dan berkata, Sungguh sia-sia bagiku memiliki istana yang begitu megah. Bagaimana aku punya waktu untuk tinggal di sini? Tuan, kamu mau ke mana? Situ Zentian bertanya. Cepat atau lambat, aku akan pergi ke benua itu. Mengapa aku harus tinggal di Kekaisaran? Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Benua, kedua tetua itu terkejut. Feng Wuchen menganggup tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Pergi ke benua itu hanyalah masalah waktu. Feng Wuchen sudah merencanakan hal ini sejak lama, tetapi waktunya tidak tepat. Meskipun Feng Wuchen sekarang menjadi panglima besar dan telah memenangkan tempat pertama dalam kontes seni bela diri, dia masih mengkhawatirkan klan Feng. Karena Feng klan saat ini terlalu lemah. Apalagi Heaven Pavilion belum berkembang. Jika mereka pergi begitu saja, Pavilion Surga tidak akan bisa berkembang karena tidak adanya Feng Wuchen. Tanpa dia yang mengawasi secara pribadi, Feng Wuchen benar-benar merasa tidak nyaman meninggalkan Kekaisaran. Ayo masuk dan melihat. Feng Wuchen memimpin dan memasuki istana. Kedua tetua itu buru-buru mengikuti. Tuan, istana di sebelah kiri adalah tempat Anda bercocok tanam, sedangkan istana di sebelah kanan adalah tempat Anda menempa pil dan menempa senjata, yang Tian Xian menjelaskan begitu mereka memasuki istana. Yang jelas, istana itu dibangun sesuai instruksi kedua lelaki tua itu. Feng Wuchen menganggupkan kepalanya berulang kali. Semakin dia melihat, semakin puas dia. Dia kemudian berjalan menuju ruang pemurnian pil. Feng Wuchen sudah bisa mencium aroma bahan obat. Ruang alkimia berukuran lebih dari 100 meter persegi. Ruangan itu sangat besar, dan segala jenis tanaman obat serta bahan pemurnian tertata rapi di dalam ruangan. Guru kerajaan, pangeran, izinkan saya membantu Anda menghilangkan racun api di tubuh Anda terlebih dahulu. Feng Wuchen berkata setelah melihat ke ruang pemurnian pil. Terima kasih Tuan. Kedua lelaki tua itu mengucapkan terima kasih dengan hormat. Hati mereka dipenuhi kegembiraan. Saat kultivasi Feng Wuchen semakin kuat, tekniknya menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, dia membantu kedua lelaki tua itu menghilangkan racun api. Dengan teknik ajaibnya, racun api di tubuh kedua lelaki tua itu dengan cepat menyebar. Feng Wuchen mengaktifkan api hijau. Racun api menyebar dan dimakan oleh api hijau pada saat yang bersamaan. Itu sangat mendominasi. Nyala api yang mengerikan. Wajah kedua lelaki tua itu dipenuhi keterkejutan. Mereka sangat ketakutan hingga berkeringat dingin. Dalam waktu kurang dari satu menit, racun api di tubuh kedua lelaki tua itu telah hilang seluruhnya. Kedua lelaki tua itu merasa sangat nyaman, seolah-olah mereka puluhan tahun lebih muda. Teknik yang kuat dan ajaib sekali lagi mengejutkan kedua lelaki tua itu. Di masa depan, berikan lebih banyak perhatian pada pemurnian senjata dan pil. Racun api tidak akan menumpuk terlalu cepat, dan kamu akan bisa mengeluarkannya tepat waktu. Feng Wuchen mengingatkan mereka. Terima kasih Tuan. Kedua lelaki tua itu menangkupkan tinju mereka dengan hormat. Feng Wuchen berkata dengan acu tak acu, karena kamu bersedia mengakui aku sebagai Tuanmu. Sebagai Tuanmu, aku tidak boleh terlalu lusuh. Begitu dia selesai berbicara, dengan membalikkan telapak tangannya, dua gulungan muncul di telapak tangan Feng Wuchen dan dia menyerahkannya kepada kedua lelaki tua itu. Tuan, ini, kedua lelaki tua itu memandang Feng Wuchen dengan ragu. Feng Wuchen berkata, ini adalah teknik alkimia dan teknik alkimia. Keduanya adalah teknik tingkat bumi. Keduanya dapat membantu Anda meningkatkan wilayah Anda. Adapun seberapa banyak Anda dapat meningkatkannya, itu tergantung pada keberuntungan Anda. Teknik tingkat bumi. Saat mereka mendengar ini, kedua lelaki tua itu sangat terkejut hingga mata mereka membelalak hingga ekstrim. Tubuh mereka langsung menegang. Apakah mereka salah dengar? Feng Wuchen sebenarnya mengatakan itu adalah teknik tingkat bumi. Seberapa mengerikankah teknik tingkat bumi? Teknik tingkat bumi untuk mengolah esensi sejati adalah harta tak ternilai yang tidak bisa dibeli. Terlebih lagi, mereka sangat langka dan hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Empat kerajaan besar bahkan tidak memiliki teknik tingkat bumi. Yang tertinggi hanyalah teknik mistik tingkat tinggi. Dari sini, dapat dilihat betapa langka dan berharganya teknik dan keterampilan bela diri tingkat bumi. Alkemis dan alkemis jarang ditemukan. Belum lagi teknik alkimia dan alkimia tingkat bumi, bahkan teknik mistik pun sangat langka. Karena itu, Yang Tianxian dan Si Tuzentian sangat terkejut hingga mereka curiga mereka salah dengar. Melihat kedua lelaki tua yang sangat terkejut itu, Feng Wuchen tersenyum tipis. Dia sudah menduga mereka akan ketakutan. Tuan, apakah ini benar-benar teknik tingkat bumi? Setelah sadar kembali, Si Tuzentian bertanya dengan kaget. Dia menatap Feng Wuchen tanpa berkedip. Tentu saja, kamu akan tahu kapan kamu membukanya. Feng Wuchen terkekeh. Itu, ini benar-benar teknik tingkat bumi. Yang Tianxian tiba-tiba berseru. Dia sangat terkejut hingga kesulitan bernapas dan seluruh tubuhnya gemetar. Si Tuzentian membuka gulungan itu dan melihatnya. Tubuhnya tiba-tiba menegang, dan dia tercengang. Dia sangat terkejut. Teknik tingkat bumi benar-benar mengejutkan kedua lelaki tua itu. Kembalilah dan berkultivasi dengan baik. Di masa depan, tidak akan menjadi masalah untuk menembus alkemis tingkat enam dan alkemis tingkat lima. Setelah itu, saya akan memberi Anda beberapa petunjuk ketika saya punya waktu. Feng Wuchen berkata dengan ringan. Terima kasih Tuan. Kedua lelaki tua itu mengucapkan terima kasih dengan penuh semangat. Setelah kedua lelaki tua itu pergi, Feng Wuchen mulai bersiap untuk berperang. Putra Mahkota Kekaisaran Bulan Air memiliki budidaya di tahap inti asal tingkat ke-8. Dengan reputasinya sebagai jenius nomor satu di Kekaisaran Bulan Air, kekuatan tempurnya mungkin sebanding dengan seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-9. Pertempuran ini terkait dengan reputasi Kekaisaran, jadi Feng Wuchen tidak bisa gegabuh. Putra Mahkota Kerajaan Bulan Air jelas merupakan lawan terkuat yang pernah ditemui Feng Wuchen, jadi Feng Wuchen harus bersiap sepenuhnya. Aku hanya punya waktu tiga hari. Tidak mungkin meningkatkan kekuatanku dengan berkultivasi. Jika aku punya waktu satu bulan, maka dengan bakat alami dan garis keturunan nagaku saat ini, aku pasti bisa dengan lancar melangkah ke tingkat ke-6 tahap inti asal. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Dia sangat yakin dengan kecepatan kultivasinya. Namun sayang, dia hanya punya waktu tiga hari. Tidak peduli betapa menakutkannya bakat alaminya, sulit untuk meningkatkan kekuatannya. Menarik pedang api, Feng Wuchen melambaikan tangannya dan sepotong besi meteor terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Kekuatan tempurku akan semakin kuat jika aku meningkatkan pedang api menjadi senjata roh, kata Feng Wuchen. Hanya dengan cara inilah kekuatan tempur Feng Wuchen dapat meningkat dalam waktu singkat. Feng Wuchen mengeluarkan bahan tambahan lainnya dan mengeluarkan api biru. Api menyelimuti flaming sword, meteoric iron, dan material tambahan lainnya seperti elven seton ditempatkan di dalamnya. Pedang api, besi meteorik, dan material lainnya dengan cepat meleleh, dan di bawah kendali Feng Wuchen, semuanya menyatu menjadi satu bagian. Di telapak tangan Feng Wuchen, bola besi cair menggelinding dan diliputi aura tirani. Melihat bola besi cair di telapak tangannya, Feng Wuchen berkata, armor pertempuran kilin memiliki aura klan kilin karena darahnya. Jika saya menuangkan darah klan naga ke dalamnya, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Sudut mulut Feng Wuchen melengkung membentuk busur, lalu dia menggigit jarinya dan meneteskan darah klan naga ke dalam besi cair sampai besi cair itu benar-benar berubah menjadi merah darah. Setelah menyatu dengan darah klan naga, besi cair tersebut memancarkan aura tirani yang menjadi lebih menakutkan dan penuh tekanan. Lumayan, aura klan naga yang sangat kejam. Setelah menyempurnakannya menjadi senjata spiritual, itu akan menjadi lebih menakutkan. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum gembira. Memikirkannya saja sudah membuatnya sedikit bersemangat. Tangan Feng Wuchen membentuk tanda tangan misterius, dan bola besi cair berwarna merah darah mulai berubah. Itu mulai terpisah untuk membentuk bentuk embryo pedang panjang. Sesaat kemudian, pedang panjang baru muncul di depan Feng Wuchen. Itu benar-benar berbeda dari flaming sword sebelumnya, dan aura kekerasan dan tirani yang tak tertandingi terpancar dari pedang panjang itu. Di dalam aura kekerasan ini, ada juga aura mulia dari klan naga. Senjata spiritual kelas menengah. Lumayan, tapi sayang meteorik iron belum cukup umur. Jika tidak, bukan tidak mungkin untuk meningkatkannya menjadi senjata spiritual tingkat tertinggi. Feng Wuchen tersenyum puas dan melihat pedang panjang baru itu dengan penuh semangat. Pedang yang disempurnakan Feng Wuchen berwarna merah darah. Itu bagus dan panjang, dan pasti bisa menembus besi seperti lumpur. Terlebih lagi, ada gumpalan aura berdarah di permukaan pedang, yang sangat aneh. Kemunculan pedang panjang saja sudah memberikan rasa jerah. Seluruh tubuhnya berwarna merah darah, dan memberikan perasaan yang lebih haus darah. Feng Wuchen mengukur pedang panjang baru ini, dan semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya. Pedang ini telah sepenuhnya menggantikan flaming sword. Karena itu menyatu dengan darah klan naga, maka aku akan memanggilmu pedang dewa naga tertinggi. Jika aku bisa menemukan materialnya di masa depan, aku pasti akan meningkatkannya menjadi artefak surgawi. Feng Wuchen tertawa gembira, lalu dia meneteskan darahnya ke atasnya untuk mengklaim kepemilikan. Feng Wuchen memegang pedang dewa naga tertinggi dengan erat. Setelah menyatu dengan besi meteorik, badan pedang menjadi lebih berat, dan terasa sangat nyaman saat disentuh. Feng Wuchen mau tidak mau mulai menari. Gerakan pedangnya anggun dan tidak terkendali, dan pedang mengikuti kata hati. Setiap gerakannya sangat indah dan tiada tarahnya, dan itu seperti tarian yang sangat menarik dan memabukkan. Bahkan jika pedang dewa naga tertinggi dimurnikan, dengan kekuatanku saat ini, aku paling mampu melawan seniman bela diri tahap sumber inti tingkat ke-8 ketika aku mengaktifkan kekuatan garis keturunan. Sangat mustahil untuk mengalahkan pangeran sulung. Dari kekaisaran bulan air. Bahkan jika aku mengeksekusi gerakan ketiga teknik pedang ilusi, aku khawatir aku masih tidak memiliki peluang untuk menang. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berpikir sendiri. Feng Wuchen tidak berani meremehkan pangeran tertua kerajaan bulan air. Orang ini dipuji sebagai pangeran terkuat, dan dia sama sekali tidak biasa. Dia tentu saja memiliki poin menakutkannya. Namun, di detik berikutnya, mata Feng Wuchen tiba-tiba berbinar, dan dia langsung berkata dengan penuh semangat, Benar. Ada juga pagodanya. Feng Wuchen membalik tangannya, dan sebuah pagoda indah muncul di telapak tangannya begitu saja. Ini adalah pagoda misterius yang dia peroleh di lembah para dewa. Sejak dia mendapatkan pagoda tersebut, Feng Wuchen benar-benar belum mempelajari pagoda tersebut dengan cermat. Karena pagoda memiliki kemampuan untuk menekan, kekuatannya pasti tidak lemah. Dengan itu, aku akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan pangeran sulung kekaisaran bulan air. Feng Wuchen tertawa gembira, dan matanya dipenuhi keyakinan. Namun, apa yang Feng Wuchen tidak ketahui adalah bahwa di luar kediaman Jenderal Agung, eselon atas keluarga kekaisaran sudah dipenuhi dengan eselon atas kekaisaran, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. 166. Senjata spiritual kelas menengah Komandan sedang membuat senjata spiritual kelas menengah. Tidak mungkin salah, aura ini terlalu menakutkan, ini jelas bukan senjata spiritual kelas menengah biasa. Bahkan senjata spiritual kaisar tidak seseram aura ini. Para eselon atas keluarga kekaisaran terkejut, tetapi tidak ada yang berani bersuara. Mereka semua tercengang. Ayah, aura senjata spiritualnya sepertinya sama persis dengan aura Komandan. Apa yang terjadi? Dan sayap Komandan, auranya bahkan lebih menakutkan. Duan Wuking bertanya dengan kaget. Selama pertempuran dengan klan Tianyun, mereka merasakan kekuatan misterius meletus dari Feng Wuchen, dan aura kekuatan itu persis sama dengan aura senjata spiritual. Duan Tianhun menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening. Ayah, aku juga tidak tahu. Aura ini terlalu menakutkan. Aku tidak bisa membayangkan tingkat pembangunan. Pembuatan senjata anak ini begitu tinggi. Pantas saja Sang Pangeran mengakui dia sebagai tuannya. Tidak hanya tinggi. Itu sungguh saleh. Kaisar belum pernah melihat master menempa artefak dengan matanya sendiri. Kemampuannya membuat artefak dengan satu pemikiran sama seperti kemampuan dewa. Yang Tianxian sangat gembira sekaligus terkejut. Suaranya bahkan sedikit bergetar. Duan Tianhun belum pernah melihat Feng Wuchen menempa senjata sebelumnya. Dia hanya mendengar tentang kemampuan membuat senjata dengan pikiran. Si Tu Zhen Tian sudah tercengang. Sebagai pengrajin senjata kelas 4, dia tahu lebih baik dari siapapun betapa menakutkannya senjata spiritual yang begitu kuat. Aura ini bahkan lebih menakutkan daripada senjata spiritual tingkat tinggi. Saya khawatir bahkan pengrajin senjata kelas 6 pun tidak dapat membuat senjata spiritual dengan aura yang begitu menakutkan. Si Tu Zhen Jing berkata dengan kaget, tetapi dia tidak tahu bagaimana Feng Wuchen membuatnya. Meskipun tidak semua orang memiliki senjata spiritual kelas menengah, banyak yang pernah melihatnya sebelumnya. Namun, belum ada seorang pun yang pernah melihat aura senjata spiritual yang terpancar dari kediaman komandan. Tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya sebelumnya karena Feng Wuchen telah mengintegrasikan darah naga ke dalamnya, yang memberinya aura yang begitu kejam dan mulia. Aura mengerikan dari pedang dewa naga tertinggi telah membuat takut Eselon atas keluarga kekaisaran. Namun, mereka sangat senang memiliki pengrajin senjata yang menakutkan, yang juga merupakan komandan kekaisaran. Feng Wuchen sedang bersiap untuk perang. Sampaikan perintahku, selama tiga hari ke depan, tidak ada seorang pun yang diizinkan mendekati istana pemimpin besar. Tidak ada yang diizinkan mempengaruhi Feng Wuchen, perintah Duan Tianhun. Dia melambaikan tangannya, memberi isyarat agar semua orang bubar. Duan Tianhun sangat mementingkan pertempuran ini. Empat kerajaan besar tampak damai selama beberapa dekade, tetapi siapa yang tidak ingin menjadi eksistensi yang ditakuti oleh tiga kerajaan lainnya. Jika Feng Wuchen memenangkan pertempuran ini, kerajaan Inferno akan mampu mengguncang dunia. Dengan munculnya seorang jenius yang menakutkan di kerajaan api infernal, bagaimana mungkin tiga kerajaan lainnya tidak takut? Duan Tianhun memandang Situ Zen Tian dan berkata, Pangeran, sampaikan perintah kepada Jenderal Besar untuk mengumpulkan besi meteorit dalam jumlah besar. Raja bermaksud membuat guru menyempurnakan sejumlah besar senjata roh. Situ Zen Tian bertanya dengan heran, dan wajah lamanya sedikit terkejut. Duan Tianhun berkata dengan serius, itu benar. Jika kavaleri api bayangan surga dan tentara bendera hitam kekaisaran kita semuanya memiliki artefak roh, keberadaan seperti apa mereka itu? Raja ini ingin menciptakan pasukan yang tak terkalahkan. Tak terkalahkan, kita harus membuat ketiga kerajaan takut pada kita. Situ Zen Tian tersenyum pahit dan berkata tanpa daya, Raja, ini juga harus disetujui oleh guru. Guru tidak mampu memperbaiki artefak roh dalam jumlah besar. Duan Tianhun berkata, komandan kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam adalah Feng Wuchen. Mereka setia kepada Feng Wuchen dan dekat seperti saudara. Namun, mereka juga merupakan bagian dari pasukan kekaisaran. Feng Wuchen tidak akan menolak mereka. Ini, yang Tian Tian dan Situ Zen Tian saling memandang dan sepertinya berada dalam posisi yang sulit. Sulit bagi mereka untuk berbicara dengan Feng Wuchen. Di kantor jenderal besar, Feng Wuchen sedang mempelajari pagoda. Setelah melihatnya dalam waktu lama, dia masih tidak dapat menemukan apapun. Aura pagoda ini sangat luar biasa. Tampaknya sangat lemah, namun aneh. Pagoda itu telah berada di lembah dewa selama bertahun-tahun. Jejak jiwa seharusnya sudah hilang sejak lama. Mari kita coba menuangkan esensi sejati. Feng Wuchen mengerutkan kening dan bergumam. Jejak esensi sejati disalurkan, dan telapak tangan Feng Wuchen perlahan mendekati pagoda. Namun, yang mengejutkan Feng Wuchen adalah esensi sejati yang dia salurkan tidak bisa masuk ke pagoda. Pagoda itu sebenarnya menolak kekuatanku. Jejak jiwa pagoda masih ada. Feng Wuchen terkejut dan bertanya dengan ragu, harta macam apa ini? Feng Wuchen kemudian menyalurkan lebih banyak lagi esensi sejati dan ingin memaksanya masuk ke dalam pagoda. Namun, yang mengejutkan Feng Wuchen adalah kekuatannya dilawan lagi. Senjata spiritual belaka memiliki kekuatan seperti itu. Itu pasti jejak jiwa. Feng Wuchen tidak dapat mempercayainya. Aku tidak percaya aku tidak bisa berurusan denganmu. Mata Feng Wuchen berkilat tajam. Dia tiba-tiba menyalurkan kekuatan jiwanya dan berencana menghapus jejak jiwa pagoda. Feng Wuchen memukul dengan telapak tangannya dan dengan paksa menuangkan kekuatan jiwanya. Menghadapi kekuatan jiwa Feng Wuchen, jejak jiwa pagoda melawan dengan panik. Jejak jiwa sangat kuat. Pemilik pagoda ini mungkin adalah seorang ahli yang tidak mampu membelinya. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Meskipun jejak jiwa kuat, ia menjadi lemah seiring berjalannya waktu. Pada akhirnya, itu bukanlah tandingan kekuatan jiwa tirani Feng Wuchen. Setelah menghapus jejak jiwa pagoda, senyuman muncul di wajah Feng Wuchen dan dia berkata, tanpa jejak jiwa, mari kita lihat apakah kamu masih tidak patuh. Feng Wuchen menyalurkan esensi sejatinya ke dalam pagoda. Kali ini, pagoda tersebut tidak lagi menahan kekuatan Feng Wuchen. Saat esensi sejati mengalir ke dalam pagoda, informasi tentang pagoda dengan cepat memasuki pikiran Feng Wuchen. Pagoda kosmos sembilan kali lipat. Ini adalah artefak abadi. Saat informasi itu memasuki pikirannya, Feng Wuchen membelalakan matanya karena terkejut. Melihat pagoda sembilan kosmos dengan kaget, Feng Wuchen merasa sangat terkejut dan terkejut. Dia berkata, ini sebenarnya adalah artefak abadi. Pagoda kosmos sembilan kali lipat memang merupakan artefak abadi. Namun, itu bukan artefak abadi sekarang. Pagoda sembilan kosmos sudah rusak. Oleh karena itu, ia memancarkan aura lemah dan aneh, membuat orang mengira itu adalah artefak spiritual. Pagoda sembilan kosmos memiliki kekuatan penindasan. Namun, dari informasi tersebut, Feng Wuchen menemukan bahwa pagoda sembilan kosmos memiliki kekuatan mengerikan lainnya selain penindasan. Ini sebenarnya adalah artefak luar angkasa. Feng Wuchen kembali terkejut. Itu benar. Pagoda kosmos sembilan kali lipat adalah artefak luar angkasa. Meskipun pagoda kosmos sembilan kali lipat adalah artefak luar angkasa, namun berbeda dengan cincin penyimpanan. Cincin penyimpanan hanya bisa menyimpan benda mati. Namun, ruang di pagoda sembilan kosmos bisa menyimpan makhluk hidup. Itu benar-benar artefak yang luar biasa. Bahkan Dewa Naga jahat pun tidak memilikinya. Jika kamu ingin menyempurnakan artefak semacam ini, kamu harus memiliki batu dewa luar angkasa. Jika tidak, kamu tidak akan bisa memperbaikinya. Wajah Feng Wuchen dipenuhi ekstasi. Kejutan yang tiba-tiba membuat Feng Wuchen sangat bersemangat. Feng Wuchen segera meneteskan darahnya untuk mengikatnya. Setetes darah naga menetes ke pagoda. Pagoda itu langsung menyerap darah. Tiba-tiba, cahaya kemasan meledak dan aura kuat memenuhi udara. Sambil berpikir, Feng Wuchen menghilang dalam sekejap. Hanya pagoda yang tersisa di ruang alkimia. Pagoda kosmos sembilan kali lipat memiliki total tujuh lantai. Ukuran tiap lantai berbeda-beda. Lantai pertama adalah yang terbesar, dan semakin tinggi Anda pergi, semakin kecil ruangannya. Ketika Feng Wuchen muncul lagi, dia berada di lantai pertama pagoda. Lantai pertama adalah hamparan putih yang luas. Dia tidak bisa melihat akhirnya. Dia tidak tahu seberapa besarnya, dan tidak ada yang istimewa darinya. Itu hanya sebuah ruangan yang sangat besar. Ruang yang sangat besar. Saya khawatir itu bisa muat di seluruh Tian Su. Bukan. Feng Wuchen berkata dengan kaget. Dia melihat sekeliling. Selain hamparan putih yang luas, tidak ada yang lain. Feng Wuchen tidak terlalu memikirkannya. Sambil berpikir, dia langsung sampai di lantai dua. Lantai dua adalah pegunungan yang luas. Itu adalah ruang ilusi. Dengan kata lain, itu tidak nyata. Namun, ketika Feng Wuchen muncul, ruang ilusi di depannya tampak seperti nyata. Yang mengejutkan Feng Wuchen adalah burung dan binatang di pegunungan ini sangatlah besar. Mereka sangat besar sehingga dia tidak dapat mempercayainya. Energi spiritual langit dan bumi juga sangat padat. Seekor semut sebesar rumah. Seekor burung sebesar pesawat modern. Bahkan bunga dan pepohonannya ternyata sangat besar. Penampilan Feng Wuchen seperti sebutir pasir. Dia sangat kecil. Melihat burung dan binatang yang sangat besar itu, Feng Wuchen tercengang. Semut yang sangat besar lewat di depannya. Feng Wuchen sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin dan secara naluriah mundur. Untungnya, bunga dan tanamannya sangat besar. Mereka menutupi Feng Wuchen, jadi dia tidak ditemukan oleh semut raksasa. Ini hanyalah tanah suci untuk pelatihan. Jika saya bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup, saya pasti akan menjadi ahlinya. Namun, saya pasti tidak akan mampu bertahan. Wajah Feng Wuchen dipenuhi keterkejutan. Bahkan dengan ingatan Dewa Naga jahat, dia belum pernah melihat pemandangan mengerikan seperti itu. Seekor semut bisa menakuti seseorang sampai mati. Tubuhnya yang sangat besar sudah cukup membuat orang merasa takut. Sambil berpikir, Feng Wuchen buru-buru pergi ke lantai 3. Ruangan di lantai 3 bahkan lebih kecil dari lantai 2. Selain itu, ukurannya persis sama dengan ruang cincin penyimpanan. Itu digunakan untuk menyimpan item peringkat 5. Ada banyak sekali barang yang disimpan di ruang itu, menyebabkan Feng Wuchen terpesona. Gulungan metode budidaya dan teknik bela diri sangat besar. Koin emas yang tak terhitung jumlahnya. Segala jenis tanaman obat dan bahan pemurnian. Segala macam harta surgawi dan harta duniawi. Segala jenis harta ajaib dan senjata ilahi. Ada juga banyak pil obat. Singkatnya, ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Melihat harta karun ini, Feng Wuchen tercengang. Orang kaya baru manakah yang meninggalkan semua ini? Ada begitu banyak harta karun sehingga Feng Wuchen merasa itu hanya ilusi. Feng Wuchen benar-benar tidak menyangka ada begitu banyak harta langka yang tersimpan di pagoda 9 kosmos ini. Buah Vermilion Darah Iblis, Boneka Ilahi Inti Bumi. Harta karun ini ada di Lembah Dewa. Mungkinkah pemilik pagoda 9 kosmos meninggal di Lembah Dewa? Atau apakah dia dibunuh oleh klan Kilin? Feng Wuchen mengerutkan kening dan menebak. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan Feng Wuchen. Feng Wuchen hanya tahu bahwa pagoda 9 kosmos sekarang menjadi miliknya. Semua harta karun di dalamnya juga miliknya. Panen yang tak terduga dan menyenangkan. Kegembiraan Feng Wuchen tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Dia hanya ingin mengaum ke langit dan melampiaskan ekstasi di hatinya. Panen kali ini bahkan lebih besar daripada di Lembah Dewata. Benar-benar tidak terduga. Tunggu. Saat Feng Wuchen sangat gembira, sesuatu terlintas di benaknya. Dia berkata dengan ragu, pegunungan di lantai 2 sepertinya adalah Lembah Dewa. Auranya sama persis seperti saat aku berada di Lembah Dewata. Apakah saya melakukan kesalahan? Pada titik ini, Feng Wuchen gemetar. Dia tidak tahu pikiran apa yang muncul di benaknya. Feng Wuchen tidak bisa mengendalikan emosinya saat ini. Feng Wuchen meninggalkan ruang lantai 3 tanpa ragu-ragu dan pergi ke ruang lantai 2 lagi. 167 Sambil berpikir, Feng Wuchen sekali lagi kembali ke ruang ilusi tingkat kedua. Mungkinkah ini Lembah para Dewa? Feng Wuchen mengerutkan kening saat dia berbicara dengan bingung. Dia mencabut pedang dewa naga tertinggi, dan ketika dia bertemu dengan pedang terbang, sosoknya langsung terbang ke langit. Feng Wuchen tidak yakin apakah ini Lembah para Dewa. Jika itu adalah Lembah para Dewa, lalu mengapa binatang buas dan binatang buas ini tidak takut sedikitpun? Mengaum. Feng Wuchen yang terbang ke langit sangat jelas terlihat. Seketika, binatang buas yang sangat besar meraum dengan marah, dan cakar besar seperti gunung tai menamparkan ke arahnya. Wajah Feng Wuchen sedikit muram, dan dia tiba-tiba menyambutnya dengan pukulan. Bang. Tinju yang sangat kecil itu tampak seperti bertabrakan dengan gunung, dan ledakan dahsyat terdengar. Sekalipun budidaya binatang buas itu lebih rendah daripada budidaya Feng Wuchen, tetapi karena ukurannya yang sangat besar, ia tetap membuat Feng Wuchen terbang. Mengaum. Feng Wuchen yang terbang diam-diam dikejutkan oleh kekuatan biadab binatang buas yang sangat besar itu. Tetapi waktu tidak memungkinkan Feng Wuchen untuk berpikir terlalu banyak, dan pada saat dia terbang, raungan yang jelas dan memekakkan telinga terdengar. Wajah Feng Wuchen menjadi muram sekali lagi, dan dia tiba-tiba berbalik untuk melihat, dan dia menyadari bahwa itu adalah seekor burung yang sangat besar yang terbang seperti sambaran petir. Teleportasi Feng Wuchen buru-buru berteriak dengan suara rendah. Dia akan menjadi santapan burung raksasa itu, tetapi pada saat kritis, sosok Feng Wuchen melintas dan menghilang. Itu sangat mendebarkan, dan membuat Feng Wuchen takut hingga dia berkeringat dingin. Feng Wuchen tidak takut dengan binatang buas ini, tetapi ukuran besar dari binatang buas ini secara naluriah membuat orang merasa takut. Yang terkuat di antara binatang buas ini hanya berada di tahap inti asal tingkat ke-6, tetapi tubuh mereka terlalu besar, dan mereka memiliki keunggulan dalam kekuatan kasar, kata Feng Wuchen sambil mengerutkan kening. Setelah beberapa teleportasi berturut-turut, Feng Wuchen tiba di hutan pegunungan yang agak rumit. Yang ingin dilakukan Feng Wuchen adalah memastikan apakah ini lembah dewa atau bukan. Kepadatan energi roh sama dengan lembah ilahi. Tempat ini memang sangat mirip dengan lembah ilahi, dan medannya juga serupa. Namun, bunga, pepohonan, dan binatang buas semuanya menjadi sangat besar, dan danau roh seharusnya ada di sana. Feng Wuchen bergumam sambil melihat ke kiri. Jika tebakan Feng Wuchen benar, pasti ada danau roh di arah yang dilihat Feng Wuchen. Jika memang ada danau roh, maka Feng Wuchen bisa yakin 100% bahwa ini adalah lembah dewa. Siluetnya berkedip-kedip saat dia langsung menuju ke danau spiritual. Desir, desir. Kecepatan Feng Wuchen sangat mengejutkan. Bayangan hitam melintasi bunga-bunga dan pepohonan besar, dan setiap kali mereka bertemu dengan binatang buas, mereka akan segera berteleportasi. Semakin dekat dia pergi ke danau roh, Feng Wuchen semakin familiar menemukannya. Itu hanyalah medan lembah dewa, dan rute menuju danau roh persis sama. Lebih dari 10 menit kemudian, Feng Wuchen, yang bergerak cepat, tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi yang besar. Danau roh melihat kabut dalam jumlah besar tidak jauh di depannya, Feng Wuchen sangat terkejut, dan seluruh tubuhnya tercengang. Pada saat ini, Feng Wuchen sudah 100% yakin bahwa ini adalah lembah dewa. Ini memang lembah dewa. Selain binatang buas, bunga, dan pepohonan yang menjadi lebih besar, energi roh, danau roh, dan medan lembah dewa semuanya persis sama. Feng Wuchen berkata dengan kaget. Namun, yang membuat Feng Wuchen bingung adalah di pagoda 9 kosmos, bagaimana bisa ada lembah dewa di tingkat kedua. Meski merupakan ruang ilusi, Feng Wuchen yakin tempat ini sangat nyata. Semua bunga, tanaman, dan pepohonan sangat nyata. Apa yang sedang terjadi, Feng Wuchen tidak bisa memahaminya sama sekali. Dia bahkan merasa berada di lembah dewa dan bukan di pagoda 9 kosmos. Feng Wuchen memasuki danau roh dengan keraguan. Saat dia menyentuh air danau, energi roh yang besar dan sombong mengalir deras ke tubuh Feng Wuchen. Perasaan ini persis sama dengan di lembah dewa ta. Perasaan itu pasti tidak salah. Tempat ini memang lembah para dewa. Tapi bagaimana bisa ada dua tempat yang identik di dunia. Yang satu ada di dunia nyata, dan yang lainnya ada di harta ajaib. Fenomena yang aneh dan ajaib, Feng Wuchen benar-benar tidak dapat memahaminya. Setelah berkultivasi beberapa saat, Feng Wuchen menemukan ada sedikit harapan. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan kemampuan luar biasa dari pagoda kosmos 9 kali lipat? Feng Wuchen diam-diam menebak. Bagaimanapun, pagoda kosmos 9 kali lipat adalah artefak abadi. Sambil mengerutkan kening, Feng Wuchen berkata lagi, Sayang sekali pagoda 9 kosmos rusak. Kalau tidak, saya akan tahu apa yang terjadi. Kekuatan artefak abadi bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan orang biasa. Ruang ini sungguh aneh. Jika itu nyata, maka harta karun lembah dewa adalah milikku. Feng Wuchen menjadi bersemangat kembali. Dia tidak mau repot-repot mencari tahu mengapa ada dua lembah dewa. Memiliki lembah dewa berarti Feng Wuchen dapat berkultivasi di danau roh kapan saja. Budi dayanya pasti akan melonjak. Pegunungan lembah dewa sangat luas, dan harta surga dan bumi tidak ada habisnya. Sumber daya sebesar itu akan sangat membantu keluarga Feng dan pavilion surga. Hanya masalah waktu sebelum keluarga Feng dan pavilion surga menjadi lebih kuat. Karena lembah dewa ada di pagoda 9 kosmos, Feng Wuchen tidak terburu-buru mengumpulkan harta karun itu. Terlebih lagi, Feng Wuchen masih menyimpan banyak harta yang diperolehnya di lembah dewa terakhir kali. Itu sudah cukup baginya untuk berkultivasi untuk sementara waktu. Sambil berpikir, Feng Wuchen kembali ke tingkat ketiga. Dia sangat gembira saat melihat harta karun yang mempesona. Di ruang penyimpanan yang besar ini, ada terlalu banyak harta karun yang Feng Wuchen tidak dapat selesai melihatnya. Dengan harta yang begitu banyak, dia akan tersenyum cerah bahkan dalam mimpinya. Feng Wuchen menekan ekstasi di dalam hatinya. Sambil berpikir, dia segera naik ke tingkat keempat. Semakin tinggi dia pergi, semakin kecil ruangnya. Tingkat keempat hanya seukuran lapangan sepak bola dan bisa dilihat sekilas. Aura menakutkan. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Dia melihat sekeliling dan bergumam, apa yang istimewa dari ruang ini. Begitu dia muncul di tingkat keempat, perasaan pertama Feng Wuchen adalah sangat menakutkan. Tingkat keempat lebih istimewa. Itu adalah sebuah lembah yang dikelilingi oleh pegunungan. Di balik pegunungan ada batas ruang. Meski hanya seukuran lapangan sepak bola, seluruh ruangannya adalah kuburan. Ada ratusan makam yang tertata rapi. Semuanya tampak persis sama, tetapi tidak ada batu nisan. Mereka yang pemalu mungkin akan kencing di celana karena ketakutan. Tempat apa ini? Feng Wuchen mengerutkan kening. Hembusan angin dingin yang menakutkan bertiup. Feng Wuchen merasa sedikit menggigil. Feng Wuchen dengan hati-hati berjalan ke makam. Makam itu dipenuhi dengan perubahan waktu. Tidak diketahui sudah berapa lama benda itu ada. Makam-makam ini mungkin adalah makam pemilik pagoda Sembilan Kosmos sebelumnya. Feng Wuchen menebak. Selain makam yang menakutkan ini, tidak ada yang istimewa dari level ini. Sambil berpikir, Feng Wuchen naik ke tingkat kelima. Namun, saat Feng Wuchen menghilang, pemandangan aneh dan menakutkan muncul di tingkat keempat. Tubuh jiwa muncul di ratusan makam pada saat yang bersamaan. Mata setiap tubuh jiwa bersinar dengan cahaya biru. Dalam sekejap, aura menakutkan memenuhi seluruh level keempat. Itu sangat aneh. Untungnya, Feng Wuchen tidak melihat pemandangan ini. Kalau tidak, dia akan ketakutan setengah mati. Detik berikutnya, Feng Wuchen muncul di level kelima. Tingkat kelima hanya sedikit lebih kecil dari tingkat keempat. Namun, itu dipenuhi dengan energi murni. Tingkat kelima sangat istimewa. Rasanya sangat aneh. Itu adalah ruang gelap dengan bola energi merah menyala yang tergantung di udara. Melihat ke atas, seolah-olah ada banyak lampion yang tergantung di langit. Melihat sejumlah besar bola energi murni, Feng Wuchen sangat senang. Ada begitu banyak energi murni. Cukup bagiku untuk melangkah ke alam asal langit. Memikirkannya saja sudah membuatnya bersemangat. Ada begitu banyak harta tak terduga di pagoda sembilan kosmos. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan menyedot bola energi dari udara. Dia dengan cepat menelannya ke dalam tubuhnya. Dia mengedarkan teknik dewa naga tertinggi dan menyempurnakan bola energi. Hanya dalam waktu singkat, bola energi dengan mudah disempurnakan oleh Feng Wuchen. Feng Wuchen merasa budidayanya meningkat secara signifikan. Kemurnian dan ukuran bola energi jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Feng Wuchen. Surga benar-benar membantuku. Haha, Feng Wuchen sangat bersemangat hingga dia tidak bisa berhenti tertawa. Dengan bola energi murni ini, Feng Wuchen dapat melangkah ke alam inti asal dalam waktu singkat. Menekan ekstasi di hatinya, Feng Wuchen naik ke tingkat ke enam. Tingkat ke enam hanya seukuran lapangan basket. Apalagi itu hanya panggung. Lingkungan sekitar gelap dan tidak ada yang terlihat. Panggung itu ditutupi dengan bekas luka pedang yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya merupakan pemandangan yang mengerikan. Niat membunuh sangat kuat. Bekas luka pedang di atas panggung semuanya disebabkan oleh pedangki. Feng Wuchen mengerutkan kening. Setiap sudut ruangan ini dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Feng Wuchen muncul di tengah panggung. Dia melihat sekeliling dengan waspada. Ruangan di pagoda kosmos sembilan kali lipat jelas tidak biasa. Tidak ada satu orang pun di atas panggung, tapi itu memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Feng Wuchen mau tidak mau harus waspada. Apa gunanya tahap ini? Dari mana datangnya aura pembunuh ini? Feng Wuchen mengerutkan alisnya karena bingung. Feng Wuchen tidak dapat memahami setiap ruang. Saat Feng Wuchen bingung, sejumlah besar informasi tiba-tiba memasuki pikirannya. Kepala Feng Wuchen membengkak kesakitan. Gambaran muncul di benak Feng Wuchen. Dalam gambar tersebut, seorang pria berjubah putih yang memegang pedang panjang sedang bertarung dengan puluhan ribu musuh. Dia bertarung sendirian. Seluruh tubuhnya dipenuhi niat membunuh. Dia seperti dewa iblis dari neraka. Yang seru sekaligus menakutkan adalah pria berjubah putih itu bertarung melawan puluhan ribu musuh. Sinar pedang yang mengerikan menyapu langit. Kemanapun sinar pedang lewat, sejumlah besar musuh akan mati secara tragis. Kultivasi orang ini sungguh tak terduga. Niat membunuh di atas panggung seharusnya datang darinya. Mungkinkah dia adalah pemilik Pagoda Sembilan Kosmos? Feng Wuchen menebak dalam hatinya. Dia menutup matanya dan melihat gambar-gambar itu. Setiap gambar adalah adegan pria berjubah putih membunuh musuh. Namun, setiap gambar berbeda. Apa hubungan orang ini dengan ruang ini? Feng Wuchen tidak dapat memahaminya. Dia perlahan membuka matanya dan menarik diri dari gambar itu. Desir. Berdengung. Saat dia mundur, terdengar suara yang memekakkan telinga. Sinar pedang yang sangat menakutkan melesat, menyebabkan arena bergetar hebat. Ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Di atas panggung, pria berjubah putih dalam gambar muncul. Mengejutkan. Sangat mengejutkan. Menghadapi sinar pedang yang begitu menakutkan, Feng Wuchen tidak berdaya untuk melawan, apalagi menghindar. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Itu tidak memberi Feng Wuchen waktu untuk bereaksi. 168. Tidak ada waktu bagi Feng Wuchen untuk berpikir terlalu banyak. Dia dengan panik mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, mengeluarkan armor kilin dan pedang dewa naga tertinggi. Feng Wuchen berencana bertarung sampai mati. Sudah terlambat, Feng Wuchen sangat cemas. Dia akan menggunakan teleportasi. Tapi saat Feng Wuchen menggunakannya, cahaya pedang putih yang menakutkan melintas dengan kecepatan yang menakutkan. Feng Wuchen sangat ketakutan. Itu terlalu cepat. Apa yang sedang terjadi? Cahaya pedang menghilang. Feng Wuchen, yang mengira dia telah mati, menemukan bahwa ruangan itu tiba-tiba menjadi tenang. Saat dia membuka matanya, cahaya pedang menghilang, begitu pula pria berjubah putih. Seolah-olah hal itu tidak pernah terjadi, atau seolah-olah itu hanya ilusi. Itu sangat aneh. Sebuah ilusi. Tidak? Aura pembunuh itu terlalu nyata, dan kekuatannya sangat menakutkan. Tampaknya itu bukan ilusi. Mungkinkah dia masih hidup? Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata dengan serius. Semakin Feng Wuchen memikirkannya, semakin dia merasa ada yang tidak beres. Jika orang ini masih hidup, mengapa dia bersembunyi di Pagoda Sembilan Kosmos? Mengapa dia meneteskan darah ke Feng Wuchen untuk mengenalinya sebagai tuannya? Mengapa jejak jiwa begitu lemah? Sementara Feng Wuchen bingung, pria berjubah putih muncul di belakangnya tanpa suara. Saya Feng Wuchen. Bolehkah saya tahu siapa seniornya? Feng Wuchen segera memperhatikan penampilan pria berjubah putih itu dan langsung bertanya. Tapi jawaban Feng Wuchen adalah pedang panjang. Pria berjubah putih itu menikam pedangnya tanpa ragu-ragu. Feng Wuchen dengan tegas mengelak dan menjauh. Dia tampak seperti keberadaan nyata, tetapi tidak ada nafas kehidupan pada dirinya. Feng Wuchen mengerutkan kening dan menatap pria berjubah putih itu dengan serius. Pria berjubah putih itu mengayunkan pedang panjangnya. Setiap gerakan luar biasa dan telah mencapai kesempurnaan. Selain itu, ia membawa aura yang mengejutkan dan niat pedang yang mengerikan. Ilmu pedangnya sangat luar biasa hingga ekstrim. Orang ini pasti jenius dalam jalan pedang. Pencapaiannya dalam jalan pedang mungkin tidak di bawah milikku. Kekuatan ilmu pedangnya bahkan lebih menakjubkan. Ekspresi Feng Wuchen menjadi lebih serius. Pria berpakaian putih itu masih mengacungkan pedangnya beberapa detik yang lalu, tetapi detik berikutnya, dia muncul secara aneh di depan Feng Wuchen. Teknik gerakannya juga sama menakutkannya. Kecepatannya yang mengerikan bahkan lebih mengerikan daripada teleportasi. Tidak baik, ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Dia sangat ketakutan hingga jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Pria berpakaian putih itu mengayunkan pedangnya, dan sebelum Feng Wuchen sempat bereaksi, pedang panjang itu telah memotong tubuh Feng Wuchen. Saat itu, Feng Wuchen putus asa. Tapi ketika pedang pria berjubah putih itu menebas, pedang dan pria berjubah putih itu menghilang lagi ke udara. Feng Wuchen tercengang pada awalnya. Melihat tubuhnya, dia menemukan tidak ada bekas luka. Feng Wuchen bingung. Apa yang sedang terjadi? Dia merasa pria berpakaian putih itu sedang mempermainkannya, tetapi Feng Wuchen tidak berdaya. Budidaya pria berpakaian putih itu terlalu menakutkan. Feng Wuchen tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Tidak, dia tidak mempermainkanku. Dia mengajariku teknik pedang. Feng Wuchen mengerutkan kening. Dia tidak bisa tidak memikirkan gambaran yang muncul di benaknya sebelumnya. Gambar-gambar itu semuanya adalah pria berpakaian putih yang menghunus pedang panjang untuk membunuh musuh, tetapi setiap gambar berbeda. Berpikir dengan hati-hati, Feng Wuchen menyadari bahwa di setiap gambar, ilmu pedang pria berpakaian putih itu berbeda. Setiap gambar mewakili gerakan dan gaya. Selain itu, saat pria berpakaian putih muncul di atas panggung, dia menampilkan teknik pedang dan mengacungkan pedangnya. Hal ini membuat Feng Wuchen mengerti. Dengan tebakan yang berani, Feng Wuchen melesat ke tengah panggung. Pria berpakaian putih itu muncul lagi dan mengacungkan pedangnya. Kemudian, dia menyerang dengan gerakan berbeda. Feng Wuchen tidak bergerak dan membiarkan pria berpakaian putih itu menyerang. Yang harus dilakukan Feng Wuchen adalah menghafal ilmu pedang pria berpakaian putih itu. Seperti yang diharapkan, serangan sengit pria berpakaian putih itu menghantam Feng Wuchen. Itu benar-benar melewati tubuh Feng Wuchen dan kemudian menghilang ke udara. Saya kira benar, Feng Wuchen sangat gembira. Setiap kali pria berpakaian putih muncul, ilmu pedang yang dia tunjukkan benar-benar berbeda dan lebih indah. Seiring berjalannya waktu, pria berpakaian putih itu terus muncul dan menampilkan ilmu pedang yang berbeda. Pada akhirnya, dia mengulanginya berulang kali. Feng Wuchen sudah menghafal sebagian besarnya. Setelah itu, saat Feng Wuchen menghafalnya, dia juga berlatih. Bahkan jika Feng Wuchen tidak mengetahui teknik pedang apa itu, dia tahu bahwa kekuatan teknik pedang itu lebih menakutkan daripada formula pedang ilusi miliknya. Teknik pedang yang sangat kuat, karena seseorang mengajarkannya, mengapa Feng Wuchen tidak mempelajarinya. Setelah menghabiskan 4 jam penuh, Feng Wuchen akhirnya menghafal semua teknik pedang pria berpakaian putih itu. Setelah menghafal semuanya, pria berpakaian putih itu tidak muncul lagi. Memanfaatkan waktu yang dimilikinya sekarang, Feng Wuchen berkultivasi dengan sekuat tenaga. Dia berlatih berulang kali, dan setiap gerakan dilakukan dengan sempurna. Namun, teknik pedangnya terlalu mendalam dan indah. Bahkan jika Feng Wuchen adalah seorang jenius pedang, sulit baginya untuk memahami inti dari teknik pedang. Feng Wuchen masih membutuhkan banyak waktu untuk berlatih dan memahaminya. Terima kasih, senior. Setelah dia benar-benar mengenalnya, Feng Wuchen berhenti dan berterima kasih pada udara dengan tangan terkepal. Begitu dia selesai berbicara, cahaya kemasan samar tiba-tiba muncul di dasar panggung. Cahaya kemasan berkelap-kelip dengan kata-kata dan dibentuk oleh tanda pedang di atas panggung. Ini adalah, Feng Wuchen memandang ke panggung dengan heran. Melihat kata-kata di atas panggung, Feng Wuchen membaca, Seni Abadi. Formula Pedang Pemadam Jiwa. Formula Pedang Pemadam Jiwa, tidak heran itu begitu mendalam dan indah. Jadi itu adalah seni abadi, haha. Feng Wuchen terkejut dan tidak bisa menahan tawa. Meskipun Dewa Naga jahat memiliki banyak keterampilan bela diri yang kuat, teknik pedang terkuat hanyalah formula Pedang Ilusi. Itu jauh lebih rendah daripada formula Pedang Pemadam Jiwa di depannya. Panen hari ini terlalu banyak. Feng Wuchen merasa sedang bermimpi. Ini hanyalah kue yang jatuh dari langit. Di masa depan, saya pasti akan memahami esensi dari formula Pedang Pemadam Jiwa. Feng Wuchen berkata dengan percaya diri. Memasukkan pedang Dewa Naga tertinggi ke dalam tubuhnya, Feng Wuchen menggerakkan pikirannya dan pergi ke tingkat tertinggi, lantai tujuh. Feng Wuchen sangat penasaran dengan apa yang istimewa dari lantai terakhir. Apakah ada keterampilan bela diri yang kuat? Lantai ketujuh hanya beberapa lusin meter persegi, tapi di bawahnya ada jurang maut. Hanya ada satu pilar batu yang tingginya beberapa meter. Saya tidak bisa melihat dasar jurang maut ini, dan energi spiritualnya biasa saja. Ruang macam apa ini? Feng Wuchen dengan penasaran melihat sekeliling. Setelah melewati ruang aneh itu, Feng Wuchen sangat tertarik dengan lantai tujuh. Dia diam-diam melihat sekeliling. Setelah menunggu lebih dari 10 menit, tidak ada reaksi dari luar angkasa. Hal ini membuat Feng Wuchen merasa aneh. Mungkinkah itu ruangan biasa seperti lantai pertama? Feng Wuchen sedikit kecewa. Kalau dipikir-pikir, bukankah lantai tertinggi adalah tempat paling istimewa? Ini bukan ruang biasa. Didorong oleh rasa ingin tahu, tidak ada reaksi dari luar angkasa. Feng Wuchen terus menunggu. Menunggu dan menunggu, dua jam berlalu, dan tidak ada reaksi dari luar angkasa. Menunggu dan menunggu, dua jam berlalu, dan masih belum ada reaksi dari luar angkasa. Feng Wuchen sangat kecewa. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sambil berpikir, Feng Wuchen keluar dari pagoda Sembilan Kosmos. Menekan ekstasi dan kegembiraan di hatinya, Feng Wuchen menatap pagoda Sembilan Kosmos dengan tatapan membara. Dia dengan gembira tersenyum dan berkata, saya tidak akan tahu jika saya tidak melihatnya. Harta karun di pagoda benar-benar mengejutkan dan tidak terduga. Seperti yang diharapkan dari sebuah pagoda, semuanya adalah harta karun. Perasaan memungut harta karun membuat Feng Wuchen merasa bahagia. Senyuman cerah terlihat di wajahnya. Mereka yang belum mengetahuinya akan mengira Feng Wuchen beruntung dalam cinta. Harta karun yang luar biasa, saya tidak bisa memberitahu orang lain. Feng Wuchen tersenyum dan hendak memasukkan pagoda Sembilan Kosmos ke dalam tubuhnya. En, Feng Wuchen sedikit mengernyit. Dia menoleh dan melihat ke luar jendela. Dia bertanya-tanya, bukankah sekarang seharusnya Chou Hour? Kenapa hanya Chou Hour saja? Feng Wuchen akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Meskipun butuh beberapa waktu untuk mencapai kekaisaran, seharusnya saat itu adalah jam Chou ketika saya memasuki pagoda. Saya tinggal di pagoda selama sekitar 10 jam, jadi sekarang seharusnya jam Chou. Bagaimana bisa ada 2 jam yang hilang? Semakin Feng Wuchen memikirkannya, semakin dia merasa ada yang tidak beres. Mas, waktunya tidak cocok sama sekali. Feng Wuchen dengan hati-hati memikirkannya. Feng Wuchen hanya tinggal di lantai 6 dan 7 selama 4 jam. Meskipun dia tidak tinggal lama di ruang lain, dia tetap menghabiskan banyak waktu. Jika dijumlahkan, itu lebih dari 10 jam. Tetapi sekarang Feng Wuchen keluar dari pagoda, dia menyadari bahwa baru 8 jam telah berlalu. Kemana perginya sisa 2 jam itu? Sudah pasti 2 jam hilang. Ini pasti ada hubungannya dengan ruang di pagoda. Itu pasti salah satu ruang di mana aliran waktu lebih cepat. Dia bertahan di level ke-6 dan ke-7 selama 4 jam. Itu level ke-6 atau ke-7. Feng Wuchen berkata dengan pasti, 2 jam lebih sedikit, jadi kemungkinan besar berada di 2 ruang ini. Sambil berpikir, Feng Wuchen sampai ke lantai 6. Lantai 6 adalah ruang tempat Feng Wuchen mengembangkan teknik pedangnya. Saat dia muncul kembali, arena masih dipenuhi aura pembunuh yang mengerikan. Namun, pria berjubah putih itu tidak muncul lagi. Feng Wuchen tidak dapat melihat betapa cepatnya aliran waktu. Tidak ada yang bisa melihatnya, jadi dia hanya bisa mencobanya satu per satu. Sejak dia sampai di lantai 6, Feng Wuchen mengembangkan teknik pedang pemadam jiwa sambil menunggu waktu. 2 jam kemudian, Feng Wuchen keluar dari pagoda 9 kosmos tepat waktu. Dia menyadari bahwa 2 jam juga telah berlalu. Sepertinya itu lantai 7. Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat. Jika lantai ke-7 benar-benar memiliki waktu 2 kali lipat, itu berarti Feng Wuchen akan memiliki waktu kultivasi 2 kali lipat dibandingkan dengan yang lain. Sambil berpikir, Feng Wuchen memasuki pagoda 9 kosmos lagi dan tiba di lantai 7 dalam sekejap. Feng Wuchen muncul di pilar batu besar. Di bawah pilar batu ada jurang maut. Ruang ini terlihat biasa saja, tapi jelas tidak sederhana. Mungkin tebakanku benar, Feng Wuchen menjadi semakin bersemangat saat dia memikirkannya. Harta luar angkasa sulit didapat. Bagi Feng Wuchen untuk mendapatkan pagoda 9 kosmos, itu adalah hadiah dari surga. Feng Wuchen duduk bersila di atas pilar batu, berkultivasi sambil menunggu waktu. 2 jam berlalu dalam sekejap mata, Feng Wuchen keluar dari pagoda tepat waktu dan menyadari bahwa hanya 1 jam telah berlalu. Seperti yang diharapkan, lantai 7 memang luar biasa. Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat. Dia tidak tega berpisah dengan pagoda 9 kosmos. Feng Wuchen tinggal di lantai 7 selama 2 jam. Ketika dia keluar, dia menyadari bahwa dunia luar baru 1 jam berlalu. Dengan kata lain, aliran waktu di lantai 7 2 kali lebih cepat dari dunia luar. 169. Tingkat kelima. Feng Wuchen saat ini sedang melahap energi murni dari bola energi. Garis-garis bola energi merah menyala memasuki tubuh Feng Wuchen 1 demi 1. Dia hanya melahap dan tidak memurnikannya untuk saat ini. Dengan tingkat ke-7, Feng Wuchen memiliki beberapa hari lagi untuk menyempurnakan beberapa bola energi. Kekuatan Putra Mahkota Kerajaan Bulan Air sangat ganas, jadi Feng Wuchen harus bersiap sepenuhnya. Setelah beberapa saat, tubuh Feng Wuchen sudah dipenuhi energi yang sangat besar, menyebabkan tubuhnya membengkak. Sambil berpikir, Feng Wuchen langsung sampai di tingkat ke-7. Dia mengedarkan teknik dewa naga tertinggi dan dengan gila-gilaan menyempurnakan bola energi murni dalam jumlah besar. Semakin murni energinya, semakin cepat energi itu dimurnikan. Itu jauh lebih kuat daripada pil obat. Bola energi di tingkat ke-5 sepenuhnya bergantung pada pagoda 9 kosmos untuk memadatkan energi dari dunia luar. Selain itu, diperlukan waktu tertentu untuk memurnikan bola energi murni. Energi murni bola energi sebanding dengan harta yang lahir dari langit dan bumi. Mereka juga memiliki energi yang sangat murni. Pil obat berbeda. Meskipun disaring oleh seorang alkemis, mereka pada akhirnya dimurnikan oleh manusia dan tidak dilahirkan dari langit dan bumi. Kemurnian energinya jauh lebih rendah daripada harta surga dan bumi. Waktu berlalu hari demi hari, budidaya Feng Wuchen meningkat pesat. Meskipun dia tidak mampu menembus ke tingkat ke-6 dari tahap inti asal, dia setidaknya sedikit lebih kuat dari beberapa hari yang lalu. Keluar dari pagoda 9 kosmos, Feng Wuchen dipenuhi dengan kegembiraan saat dia merasakan esensi sejati miliknya yang semakin kuat. Aku pasti akan melangkah ke tahap inti asal tingkat ke-6 dalam waktu satu bulan, tidak, dalam waktu setengah bulan. Mengambil nafas dalam-dalam dan dengan kuat menekan kegembiraan liar di hatinya, Feng Wuchen berkata, sudah waktunya. Di luar kediaman jenderal besar, Duan Tianhun dan para petinggi kekaisaran sudah menunggu. Melihat Feng Wuchen keluar dari istana, para petinggi membungkuh hormat. Selamat datang, jenderal agung. Selamat datang, tuan, yang Tianxian dan si Tuzentian menyapa dengan hormat. Sudah waktunya, segera pergi ke Skysoul Mountain. Duan Tianhun tersenyum dan mengamati Feng Wuchen dengan cermat. Duan Tianhun terkejut saat mengetahui bahwa Feng Wuchen sangat tenang dan tidak terlihat khawatir sama sekali. Feng Wuchen memang sangat tenang. Sebaliknya, dia memberi orang perasaan bahwa dia punya kartu di balik lengan bajunya. Duan Tianhun berpikir, baru tiga hari berlalu dan dia sudah berubah. Sungguh jenius yang menakutkan. Saya sangat menantikan pertempuran ini. Berita tentang Pangeran Pertama Kerajaan Bulan Air yang menantang Letnan Satu Kerajaan Api Berkobar telah menyebar ke empat kerajaan besar. Berita itu menyebar dan mengguncang empat kerajaan besar. Pada saat ini, eselon atas dari empat kerajaan dan ahli yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di dekat gunung Jiwa Surgawi, menunggu pertempuran dimulai. Ayo pergi. Feng Wuchen mengangguk. Duan Tianhun melambaikan tangannya dan kekuatan yang kuat menyeret yang Tianxian dan petinggi lainnya ke langit, terbang langsung ke Skysoul Mountain. Feng Wuchen memanggil pedang dewa naga tertingginya dan terbang ke langit. Pedang dewa naga tertinggi berwarna merah darah sangat mempesona dan memancarkan aura yang sangat kejam. Duan Tianhun dan ahli kekaisaran lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat. Itu artefak spiritual kelas menengah yang ditempa oleh guru. Situ Zentian terkejut. Pedang ini terlalu menakutkan. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan artefak spiritual kelas menengah biasa. Auranya saja sudah cukup membuat orang gemetar ketakutan. Seperti yang diharapkan dari Letnan Satu. Artefak spiritual yang dia tempas sangat menakutkan. Banyak ahli yang berdiskusi dengan kaget. Setelah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, semua orang dikejutkan oleh kekuatan pedang dewa naga tertinggi. Ibu kota kekaisaran tidak jauh dari Skysoul Mountain. Setelah 10 menit, semua orang tiba di Skysoul Mountain. Sekelompok besar kultifator berkumpul di sekitar Skysoul Mountain. Mereka semua ahli dari empat kerajaan besar. Aura mengerikan memenuhi seluruh pegunungan. Mereka di sini. Kaisar kerajaan api yang berkobar juga telah mencapai alam asal surgawi. Para ahli alam asal surgawi benar-benar patut ditiru. Mereka bisa terbang dalam kehampaan. Semua orang memandang ke langit, memandang Duan Tianhun dan ahli kekaisaran lainnya. Pada saat ini, seluruh tempat itu mendidik karena kegembiraan. Tiga kaisar lainnya dan eselon atas kekaisaran juga memandang Duan Tianhun. Alam asal surgawi tingkat pertama. Duan Tianhun juga telah berhasil mencapai alam asal surgawi. Salah satu kaisar berpikir dalam hati. Duan Tianhun membawa yang Tian Xian dan yang lainnya ke puncak besar Skysoul Mountain. Duan Tianhun tersenyum dan berkata, Tiga kaisar, sudah lama tidak bertemu. He he, selamat kepada kaisar Duan karena telah mencapai alam asal surgawi. Kaisar kekaisaran awan melayang tersenyum. Kultivasi kaisar Duan telah meningkat pesat setelah bertahun-tahun. Kaisar kerajaan Suyue tersenyum sopan. Duan Tianhun tersenyum sopan dan berkata, Bukankah ketiga kaisar juga mencapai alam asal surgawi? Kaisar Tianwu bertanya langsung, Kaisar Duan, yang manakah letnan satu di kekaisaran Anda? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Untuk bisa meraih juara pertama kompetisi bela diri jenius, ia harus luar biasa. Aduh. Saat kaisar Tianwu selesai berbicara, ledakan sonic yang kuat datang dari atas langit. Tatapan semua orang segera tertuju. Dia di sini. Duan Tianhun tersenyum bangga. Di langit, cahaya merah darah terbang dengan kecepatan yang mengejutkan. Penerbangan pedang. Artefak spiritual kelas menengah. Aura macam apa itu? Aura yang mengerikan. Dia adalah letnan satu kerajaan api yang menghanguskan. Juara pertama kompetisi bela diri jenius, Feng Wuchen. Dia juga seorang alkemis. Kekuatan jiwanya sangat kuat. Dia setidaknya seorang alkemis kelas 4. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru sambil menatap Feng Wuchen yang turun ke puncak gunung jiwa langit. Yang lebih mengejutkan semua orang adalah Feng Wuchen juga seorang alkemis kelas 4. Untuk menjadi alkemis kelas 4 di usia yang begitu muda, dia pastinya adalah seorang alkemis yang jenius. Saudara Feng. Saudara Feng. Ling Xiao Xiao dan Liu Qing yang melambaikan tangan mereka dari jauh. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Tidak hanya mereka, Feng Zheng Kiong dan Xiao Qing Qing juga ada di sini. Feng Wuchen bertarung dengan pangeran pertama kekaisaran Su Yue. Bagaimana mungkin mereka tidak datang? Yuan dan Rilem sebenarnya bisa terbang dengan pedang. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak berada di alam asal surgawi. Tidak mungkin dia bisa terbang dengan pedang. Bahkan ahli alam asal surgawi mungkin tidak bisa terbang dengan pedang. Seorang ahli Yuan dan Rilem benar-benar melakukannya. Para ahli dari tiga kerajaan semuanya terkejut. Hanya ahli alam asal surgawi yang bisa terbang dengan pedang. Namun, Feng Wuchen tidak berada di alam asal surgawi, namun dia bisa terbang dengan pedang. Seberapa mengerikankah hal itu? Lebih penting lagi, Feng Wuchen menyembunyikan budidayanya. Orang lain tidak dapat melihat kultifasinya dan mengira Feng Wuchen telah melangkah ke alam asal surgawi. Artefak roh kelas menengah yang baru dipalsukan. Aneh? Aura kekerasan ini persis sama dengan aura asal sejati Panglima Besar. Mu Tianyun berkata dengan kaget. Mu Yun San berkata dengan kaget. Itu benar. Auranya persis sama. Artefak roh kelas menengah lainnya tidak memiliki aura kekerasan seperti itu. Para ahli dari kerajaan Skoshvire juga terkejut. Panglima Besar Kerajaan Skoshvire memang tidak sederhana. Duan Tianhun menganugerahkannya gelar Panglima Besar karena bakat Feng Wuchen. Jenius seperti itu sungguh menakutkan. Masuk akal jika Duan Tianhun sangat menghargainya. Kaisar Bulan Air berpikir sambil menilai Feng Wuchen. Terbang dengan pedang. Dia Feng Wuchen. Dia menyembunyikan budidayanya. Aura Artefak roh sangat kejam. Sepertinya teknik pedangnya sangat menakutkan. Pangeran Sulung Kerajaan Bulan Air sedikit mengernyit dengan ekspresi serius. Meskipun dia tahu bahwa Feng Wuchen mungkin telah melangkah ke tahap inti asal tingkat kelima, terbang dengan pedang saja sudah cukup untuk membuat orang tidak berani meremehkannya. Aura pedang ini sangat keras dan menakutkan. Terlebih lagi, saya tidak dapat melihat kultifasinya. Anak ini menyembunyikannya dengan sangat baik. Kaisar-kaisar berpikir sambil menilai Feng Wuchen. Turun, Feng Wuchen menyingkirkan pedang dewa naga tertinggi dan berkata dengan sopan, Salam kepada tiga kaisar. Melirik ketiga kaisar dengan acuh-ta'acuh, Feng Wuchen berpikir, alam asal surgawi tingkat kedua. Seperti yang diharapkan dari kepala empat kerajaan besar. Kekuatan kaisar kerajaan Bulan Air sungguh kuat. Panglima besar, kamu terlalu sopan. Ketiga kaisar tersenyum tipis. Pengajar kerajaan kekaisaran Bulan Air tersenyum tipis. Seorang alkemis kelas empat dengan bakat alkimia yang sangat tinggi. Bahkan di kekaisaran Bulan Air, kamu tidak dapat menemukan alkemis junior dengan bakat tinggi seperti Panglima besar. Kaisar Duan, kerajaan apimu telah menghasilkan seorang jenius yang luar biasa, kata lelaki tua lainnya sambil tersenyum. Alkemis kelas empat, tiga kaisar dan banyak petinggi terkejut. Bukankah Feng Wuchen seorang alkemis kelas tiga? Kapan dia menjadi alkemis kelas empat? Setelah turnamen bela diri peringkat jenius berakhir, berbagai kerajaan memiliki pemahaman tentang Feng Wuchen. Mereka mendengar bahwa dia hanyalah seorang alkemis kelas tiga. Tidak lama kemudian, dia benar-benar melangkah ke level alkemis kelas empat. Bukankah level alkimianya meningkat terlalu cepat? Melihat ekspresi kaget ketiga kaisar, senyuman di wajah Duan Tianhun menjadi semakin cemerlang. Situ Zen Tian diam-diam tersenyum bangga. Jika mereka tahu bahwa guru adalah alkemis kelas lima dan memiliki kemampuan untuk membuat artefak dengan pikiran, mereka akan ketakutan setengah mati. Tentu saja, Situ Zen Tian dan yang lainnya secara alami tidak akan mengungkapkan identitas menakutkan seperti itu. Pangeran Pertama Kerajaan Bulan Air, Lei Jue. Pangeran Pertama Kerajaan Bulan Air berinisiatif memperkenalkan dirinya. Feng Wuchen. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dan menjawab. Pertempuran antara Pangeran Pertama Kerajaan Bulan Air dan Letnan Satu Kerajaan Api-Api sungguh seru. Pangeran Kekaisaran Tianwu tertawa. Feng Wuchen, aku tidak akan bersikap lunak padamu nanti. Pangeran Pertama Kekaisaran Bulan Air memandang Feng Wuchen dengan tatapan berapi-api dan niat bertarung yang kuat menyebar. Itulah yang kuinginkan. Feng Wuchen menganggup dengan tatapan percaya diri di matanya. Karena itu masalahnya, mari kita mulai. Kata Kaisar Kerajaan Bulan Air. Semua orang mundur dan memberi jalan. Seluruh tempat menjadi sunyi ketika para ahli yang tak terhitung jumlahnya memandang ke puncak gunung jiwa langit. Feng Wuchen adalah yang pertama di turnamen bela diri peringkat jenius dan Lei Jue adalah pangeran terkuat. Banyak orang yang menantikan pertarungan antara keduanya. Namun, kerumunan tidak dapat melihat persis kultifasi Feng Wuchen dan mereka memiliki berbagai macam tebakan. Pertarungan ini menjadi fokus perhatian semua orang. Juara pertama kompetisi bela diri jenius ranking sebelumnya, Ni Yang, sudah dikalahkan olehku. Aku ingin tahu apakah kamu, juara pertama kompetisi bela diri jenius ranking ini, juga akan dikalahkan olehku. Lei Jue tersenyum tipis. Dia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Sulit untuk mengatakannya. Kita hanya akan tahu setelah kita bertarung. Feng Wuchen tersenyum tanpa tekanan apapun. Dia juga yakin dengan kekuatannya sendiri. Dengeng Dengungan Lei Jue mengaktifkan asal sejati di tubuhnya dan kekuatan yang melonjak seperti banjir. Puncak gunung berguncang dan retakan menyebar. 170 Lei Jue melepaskan kekuatan penuhnya dalam satu tarikan napas, dan esensi sejatinya yang melonjak sebanding dengan tahap inti asal tingkat ke-9. Kekuatannya sangat ganas. Energi kekerasan itu seperti angin kencang yang menyapu, dan angin kencang bertiup di puncak gunung. Aura yang mengejutkan membuat takut para penonton hingga wajah mereka menjadi pucat, dan mata mereka menunjukkan ketakutan. Gelar pangeran terkuat sama sekali bukan reputasi yang tidak patut. Aura ganas itu memberi orang perasaan bahwa mustahil untuk dikalahkan. Lei Jue sangat kuat. Lei Jue memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, saya khawatir Feng Wuchen bukan lawannya. Duan Wuking mengerutkan kening saat dia berpikir sendiri. Mereka berdua memiliki putra mahkota, namun jarak di antara mereka terlalu besar. Kekuatan yang ditunjukkan Lei Jue menyebabkan para petinggi dari berbagai kerajaan memasang ekspresi sangat serius. Kekuatan pangeran Lei Jue terlalu menakutkan, sebanding dengan tahap inti asal tingkat ke-9. Feng Wuchen tidak memiliki peluang untuk memenangkan pertempuran ini. Meskipun Feng Wuchen memperoleh tempat pertama dalam peringkat jenius, kekuatannya masih terlalu lemah. Gelar pangeran terkuat sama sekali bukan reputasi yang tidak pantas. Para ahli yang menyaksikan semuanya terkejut dengan kekuatan mengerikan Lei Jue, dan tidak ada yang optimis dengan peluang Feng Wuchen. Ketika kekuatan seseorang terlalu menakutkan, tidak ada yang optimis dengan lawannya. Meskipun mereka tidak optimis dengan peluang Feng Wuchen, mereka tetap menantikan kekuatan Feng Wuchen. Lagi pula, bahkan ahli tahap asal langit pun mungkin tidak bisa terbang dengan pedang. Kekuatan orang ini terlalu menakutkan, bukan? Bisakah kakak Feng menang? Liu Qingyang menelan ludahnya karena terkejut dan berkata dengan cemas. Huan yang berkata dengan serius, karena pemimpin besar berani menerima tantangan, maka dia pasti memiliki kekuatan. Meski dia berkata begitu, semua orang tetap khawatir. Lei Jue menatap Feng Wuchen dan berkata dengan acuh tak acuh, Feng Wuchen, biarkan pangeran ini melihat kekuatanmu. Feng Wuchen tersenyum ringan. Kekuatan putra mahkota sungguh luar biasa, seperti yang diharapkan dari gelar pangeran terkuat. Jika, jika. Begitu dia selesai berbicara, esensi sejati di dalam tubuh Feng Wuchen didesak keluar, dan diliputi dengan cahaya kemasan saat energi dahsyat meledak, menyebabkan tanah berdengung dan berguncang. Tingkat kelima dari tahap inti asal. Lei Jue berpikir dalam hati. Jenderal Wang Benar, Feng Wuchen memang telah menerobos. Kecepatan kultifasinya memang mengerikan. Duan Tianhun berpikir dalam hati, dalam beberapa hari, budidayanya telah meningkat lagi. Dia hanyalah monster. Mereka yang mengetahui kultifasi Feng Wuchen semuanya terkejut dengan kekuatan Feng Wuchen saat ini. Kecepatan kultifasi yang mengerikan itu membuat orang lain terpuruk. Kekuatan tempur Feng Wuchen saat ini cukup untuk melawan seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-7, dan dia sama sekali tidak akan jatuh ke dalam posisi yang dirugikan. Persepsinya terlalu besar. Feng Wuchen pasti akan kalah. Bahkan jika Feng Wuchen memiliki kekuatan tempur yang melebihi basis budidayanya, dia tidak akan mampu mengalahkan pangeran Lei Jue. Para penonton kembali menggelengkan kepala. Namun, ekspresi eselon atas dari berbagai kerajaan menjadi lebih serius. Kekuatan Feng Wuchen tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Kalau tidak, dia tidak akan menerima tantangan itu. Ini bukan kekuatan penuhmu. Lei Jue mengerutkan kening. Feng Wuchen tersenyum tipis saat dia mendorong kekuatan garis keturunannya. Aura dan aura Feng Wuchen melonjak tajam, begitu pula kekuatan tempurnya. Kemampuan bertarungnya telah meningkat. Auranya telah berubah total. Ini jelas bukan kekuatan dari esensi sejati. Apalagi aura ini sebenarnya sama persis dengan pedangnya. Lei Jue mengerutkan kening sekali lagi saat hatinya bergetar hebat. Kekuatan Feng Wuchen meningkat. Aura apa ini? Tampaknya sama kerasnya dengan aura pedang Feng Wuchen. Kekuatan esensi sejati ini sangat sombong. Seiring dengan Feng Wuchen yang mendesak kekuatan garis keturunannya, ekspresi dari banyak ahli yang hadir menjadi suram. Kaisar Duan, kekuatan apa yang dimiliki Feng Wuchen? Kaisar semangka bertanya dengan rasa ingin tahu dengan ekspresi serius. Raja ini juga ingin mengetahuinya. Kekuatannya penuh dengan pencegahan. Ini sama sekali bukan kekuatan esensi sejati yang biasa. Kaisar berkata dengan serius. Mendengar ini, Duan Tianhun menggelengkan kepalanya dan berkata, Raja ini tidak tahu kekuatan apa itu. Raja ini semakin penasaran mengapa aura pedang Feng Wuchen sama persis dengan aura esensi aslinya. Kaisar Awan jatuh bertanya. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya yang hadir sangat penasaran mengapa aura esensi sejati Feng Wuchen persis sama dengan pedang dewa naga tertinggi. Armor Pertempuran Kilin Tepat ketika semua orang terkejut dan bingung, Feng Wuchen menarik armor pertempuran kilin, dan sepasang sayap hitam muncul di punggungnya. Setelah menarik kilin battle armor, kekuatan tempur Feng Wuchen melonjak sekali lagi, dan kekuatan sombongnya telah mencapai tingkat kedelapan dari tahap inti asal. Aura menakutkan dan haus darah menyapu dengan cepat. Apa? Bagaimana ini mungkin? Apa itu? Mengapa ada aura yang begitu menakutkan? Kekuatan tempur Feng Wuchen meningkat lagi. Tingkat kedelapan dari tahap inti asal. Semua orang yang hadir, termasuk tiga kaisar, dikejutkan oleh aura menakutkan ini dan kekuatan tempur Feng Wuchen yang menakutkan. Seniman bela diri tahap inti asal tingkat kelima benar-benar bisa meledak dengan kekuatan seniman bela diri tahap inti asal tingkat kedelapan. Para ahli yang menyaksikan semuanya tercengang. Kekuatan seniman bela diri tahap inti asal tingkat kelima sebenarnya sebanding dengan seniman bela diri tahap inti asal tingkat kedelapan. Ini, bagaimana ini mungkin? Ada seorang jenius yang menakutkan di dunia ini. Ketakutan dan ketidakpercayaan tertulis di wajah para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Aura apa ini? Apakah orang ini monster? Lei Jue menatap Feng Wuchen dengan mulut ternganga, dan bahkan dia tidak berani mempercayainya. Kaisar Duan, apa? Aura apa ini? Kaisar Bulan Air tidak bisa duduk diam dan bertanya dengan kaget dengan suara sedikit gemetar. Apa sebenarnya aura menakutkan ini? Saya juga merasakan kekuatan pertahanan yang menakutkan. Wajah Kaisar Tianwu dipenuhi dengan keterkejutan. Sejujurnya, aku juga tidak tahu. Duan Tianhun tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya tak berdaya, tapi hatinya bahkan lebih berpuas diri. Itu adalah baju besi pertahanan, kata situ Zen Tian dengan ekspresi sedikit arogan di wajah lamanya. Armor pertahanan. Wajah semua orang berubah drastis. Armor pertahanan bahkan bisa meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Aura yang sangat menakutkan, mungkinkah itu adalah armor pertempuran artefak surgawi? Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari betapa menakutkannya Feng Wuchen. Aku sudah membuatmu menunggu. Melihat Lei Jue yang terkejut, Feng Wuchen tersenyum tipis. Aura yang agung dan luas tersapu, memberikan rasa penindasan yang kuat kepada orang-orang. Kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Sebaliknya, kamu mengejutkanku. Sepertinya kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu dalam pertempuran seni bela diri jenius. Lei Jue kembali sadar dan tersenyum. Bukan saja dia tidak takut, tapi dia juga menantikannya. Bayangan Dewa Naga. Feng Wuchen berteriak dengan suara rendah dan mengambil inisiatif menyerang. Dengan ledakan, dia meninggalkan angin puyuh yang menakutkan di tempat, dan sosoknya melesat seperti kilat. Saat Feng Wuchen menyerang, kecepatannya yang mengerikan membuat takut banyak ahli yang hadir. Sangat cepat, wajah kaisar dan para petinggi berubah serius. Dengan kecepatan seperti itu, jelas sekali bahwa gerakan tubuhnya sangat kuat. Dia jelas tidak lemah. Lei Jue mengerutkan kening dengan ekspresi serius. Lei Jue juga tidak tinggal diam. Saat Feng Wuchen menyerang, dia sudah bergegas maju. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Dalam sekejap, terjadi ledakan. Energi yang sangat menakutkan menyapu dengan ganas, dan tanah berguncang dengan hebat. Retakan besar setebal lengan meledak dari bawah kakinya, dan kekuatan dahsyat menyapu dengan tidak hati-hati. Kekuatan satu pukulan itu, kekuatan yang menakutkan itu, membuat semua orang ketakutan. Oh, Anda sebenarnya memiliki kekuatan fisik yang kuat. Lei Jue berseru kaget. Dia bisa merasakan kekuatan fisik Feng Wuchen yang kuat saat tinju mereka bertabrakan. Kamu juga tidak lemah, tapi sepertinya kamu belum menggunakan kekuatan penuhmu, kata Feng Wuchen. Keduanya saling meninju, dan mereka berimbang. Pertempuran baru saja dimulai, dan seluruh tempat menjadi gempar. Diskusi yang penuh ketakutan menyebar seperti longsoran salju. Mari kita lihat seberapa kuat tubuh fisikmu. Lei Jue tiba-tiba melancarkan serangan sengit. Ledakan. 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 Berdengung. Berdengung. Feng Wuchen tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Pertempuran sengit terjadi, dan serangkaian ledakan dahsyat pun menyebar. Setiap pukulan dan tendangan akan mengeluarkan kekuatan yang menakutkan. Meneguk. Pertempuran sengit dan gelombang kekuatan yang menakutkan membuat takut banyak petani hingga mereka menelan ludah karena ketakutan. Para kultifator yang sebelumnya tidak menyukai Feng Wuchen semuanya terkejut sampai-sampai mereka tidak dapat berbicara saat ini. Menghadapi serangan sengit pangeran terkuat, Feng Wuchen sama sekali tidak berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan dia juga memiliki kekuatan untuk melakukan serangan balik. Kekuatan-kekuatannya sangat mengejutkan. Kekuatan yang ditunjukkan Feng Wuchen melebihi imajinasi semua orang. Sekarang, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Kekuatan Feng Wuchen benar-benar menakutkan, kata Kaisar Bulan Air sambil mengerutkan kening. Dia tidak berani percaya bahwa Feng Wuchen memiliki kekuatan tempur yang begitu ganas. Kaisar menganggup dan berkata, tubuh fisiknya sangat kuat. Selain itu, ia memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Jika tidak, akan sulit untuk melawan Lei Jue hanya dengan kekuatan tahap inti asal tingkat ke-8. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Pertempuran sengit itu tidak berlangsung lama. Setelah tabrakan terakhir, keduanya mundur. Namun, ini bukanlah pertarungan sesungguhnya. Itu hanya pemanasan. Apa yang dikatakan Baikong memang benar. Feng Wuchen sepertinya bisa memprediksi serangan lawannya selanjutnya, dan juga sepertinya bisa melihat pergerakan lawannya, kata Lei Jue dalam hati. Setelah pertarungan sengit, Lei Jue juga menyadarinya. Setiap serangan dahsyat sepertinya mampu mengenai Feng Wuchen, namun berhasil dihindari dengan cerdik. Memuaskan. Sudah lama sekali aku tidak bertemu lawan sekuat ini. Lei Jue berkata dengan penuh semangat, Feng Wuchen, tubuh fisikmu bahkan lebih kuat dari yang kubayangkan. Aku khawatir bahkan ini yang pun tidak cocok untukmu. Mendengar ini, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, gunakan kekuatan penuhmu. Biarkan aku melihat kekuatan tempur pangeran terkuat yang sebenarnya. Baiklah, maka Anda tidak perlu bersembunyi lagi. Anda tidak dapat bersembunyi dari saya. Lei Jue berkata dengan penuh semangat. Auranya tiba-tiba berubah, dan kekuatan yang lebih menakutkan langsung meledak. Kalau begitu ayo bertarung dengan kekuatan penuh kita, Feng Wuchen berteriak keras, dan aura kekerasannya melonjak sekali lagi. Berdengung. Berdengung. Keduanya mengaktifkan kekuatan penuh mereka. Kekuatan mencekik melonjak dengan gila-gilaan, dan gunung jiwa langit berguncang. Semua orang bisa mengerti mengapa Lei Jue menahan kekuatannya. Namun, Feng Wuchen juga menahan kekuatannya. Apakah Feng Wuchen begitu percaya diri? Kempat kaisar tampak lebih serius. Bahkan Duan Tianhun sekali lagi dikejutkan oleh kekuatan ganas Feng Wuchen. Sangat bagus. Feng Wuchen, aku tidak akan menahan diri. Lei Jue berkata sambil tersenyum, dan kilatan keganasan muncul di matanya. Seribu bayangan kilatan. Lei Jue berteriak dengan suara rendah, dan tubuhnya tiba-tiba meledak. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak lebih lambat dari Feng Wuchen. Kemana pun dia pergi, banyak bayangan muncul di belakangnya. Lei Jue tiba dalam sekejap. Kecepatannya sangat cepat sehingga Feng Wuchen merasa dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Lei Jue tidak segan-segan melemparkan telapak tangannya. Angin palem bersiul, dan mengandung kekuatan yang menakutkan. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Namun, kecepatan Feng Wuchen juga tidak lambat. Melihat dia akan dipukul, Feng Wuchen menghindar di saat-saat terakhir. Dengan ledakan keras, sebuah lubang besar terbentuk di tanah. Terima kasih telah menonton!